Kita kalau bicara, hebat banget loh di Indonesia ini kalau bicara akutasi pemerintah. Dibanding negara lain, kita maju banget. Saya berani mengatakan begitu. Selain pelaporan keuangan, profesor keluar, entitas juga menyusun LRA yang berbasis kas, pengukuran aset tetap dengan harga perolehan, penyusutannya juga ada, dan pelaporannya tepat waktu, seperti yang katakan tadi. Next. Nah, ini juga hebatnya Indonesia dibanding negara lain. Di Amerika, misalnya, standar akutansi yang berbasis, diatur oleh GASBI, itu hanya untuk PEMDA. Untuk pusat, dia beda lagi standarnya di Amerika. Demikian pula di Inggris. Jadi di Indonesia, ini berlaku seragam. Dari pusat sampai ke daerah. Seragam ini. Malaysia saja sampai sekarang belum. Dan mereka sepajah dua kali datang ke Indonesia studi banding. Dan saya juga dua kali jadi pembicara di Malaysia. Belajar dari Indonesia mereka. Tapi mungkin lama-lama nanti mereka lebih maju di Indonesia. Jangan heran saja nanti. Jadi, di kita, entitas pelaporannya itu, yang wajib menyusun laporan keuangan, di audit oleh BPK, itu kalau di pusat ada namanya pusat, itu presiden, LKPP. Kemudian ada kementerian dan lembaga, ada 87. Kemudian di pemerintahan ada 34. Kemudian tambah 550-an, sekitar 500 sekian lah, 636. Saya salah ketik ini. Tapi intinya sekitar segitu ya. Kemudian di desa, di desa ini memang kalau BPK ngaudit, pasti kelabakan ini. Lebih dari 74.000 desa. Belum lagi termasuk BLEBUD. Mereka nyusun laporan keuangan. Kecuali yang desa mungkin agak beda sedikit lah ya. Tapi kalau yang di pusat sampai BLEBUD itu harus nyusun laporan keuangan. Lanjut. Nah, ini juprosesnya sama seperti di SAK. Itu melalui tahapan-tahapan. Misalnya sampai kepada adanya nomor 8, limited public hearing, dan public hearing. Kita undang itu para praktisi, untuk mendapatkan masukan-masukan. Setelah ditanggapi, kemudian juga kita rapat dengan BPK, dan kemudian kita finalisasi. Bapak-Ibu sekalian, ini semua standar, ini bisa di-download. Gratis. Dan kemudian hasilnya ini Bapak-Ibu sekalian, ini dikerjakan terus terang aja oleh tim kecil, yang saya ikut terlibat di dalamnya, itu luar biasa Bapak-Ibu sekalian. Tidak ada pakai konsultan. Tidak pakai konsultan itu. Dan dikerjakan cukup, bisa bermalam-malam kami rapat itu. Lanjut. Nah, pernyataan serakutansi, tidak saya bacakan, bisa di-download. Sekarang ini sampai nomor 14 kayaknya, ini mungkin nomor 14-nya nggak terbaca ya. Dari nomor 1 sampai nomor 3, itu standar akutansi yang berbahasa keluar. Lanjut. Bulletin teknisnya, terus lanjut. Jadi ada bulletin teknis, itu lebih detail, sampai nomor 24 saat sekarang ini. Lanjut. Tidak saya bacakan. Kemudian ada interpretasi, untuk menjelaskan paragraf yang kurang jelas di standar. Sekarang interpretasi nomor 4. Lanjut. Nah, laporan keuangan pemerintah. Next. Supaya mendapatkan feeling, jadi Bapak-Ibu sekalian, di pemerintahan itu ada LRA. Jadi wajib nyusun laporan RCC Anggaran. Di sini contohnya adalah pendapatan negara dan HIPA. Nah, di sini masuk tadi perpajakan. Ada perpajakan, ada belanja, pemerintah pusat dan transfer. Ini kebetulan saya minta diringkas ini. Kemudian ada surplus defisit. Jadi selisih Anda pendapatan dan belanja, ini adalah surplus defisit. Di tahun 2019, kita lihat, kita ada defisit 348 triliun. Dan ini secara undang-undang, tidak boleh lebih 3% dari GDP. Lanjut. Kemudian ini neracanya, ada sebelum tahun 2003, kita tidak punya neraca, Bapak-Ibu sekalian. Sehingga aset-aset kita itu berhilangan. Berhilangan semua, diambil-ambilin orang itu. Jangankan tanah, jangankan kendaraan. Apalagi sedangkan tanah dan gedung saja, mereka ambil-ambilin semua itu. Tapi dengan adanya undang-undang ini, sedangkan adanya raja, itu sudah tidak bisa lagi, Bapak-Ibu sekalian. Sudah tidak bisa. Semua dicatat semua itu. Ada aset lancar, ada jangka panjang. Total aset kita itu 10 ribu triliun. Kewajiban kita 5 ribu triliun. Dan kita lihat, kalau kita bicara rasio, itu ternyata kewajiban jangka pendek kita lebih gede dari kewajiban aset lancar kita. Jadi kalau kita bicara current ratio, jelek. Tapi untung, ekuitas kita positif. Sampai ekuitas kita negatif, berat juga. Sekarang makanya pemerintah, ini hasil revaluasi. 5 ribu triliun itu, 6 ribu triliun itu revaluasi. Mungkin sebelumnya itu, sebelum revaluasi itu sekitar 3 ribu triliun. Lanjut. APBN, tahun 2021, kita mendapatkan feelingnya, semula 2023, penerimaan, ini dikorting jadi 1.700, karena COVID. Kemudian, itu ada penerimaan perbajakan untuk Pak Arsono, 1.400 triliun. Kemudian, PNBP, 294 triliun. Penerimaan hibah, 1,3 triliun. 1.300 triliun maksud saya. Kemudian, belanja negara, belanja pemerintah pusat di KL-KL, termasuk transfer-transfer yang ke daerah, itu 975, dan 763, dan kita ada kesimbangan primer, 700 triliun. 700 ribu triliun. Nah, itu apa sih? 700 triliun itu adalah, berarti pendapatan kita, dikurangi belanja, tidak termasuk belanja bunga, itu sudah negatif 700. Jadi, kalau kita mau bayar bunga, kita harus minjam itu, kemudian defisit kita, sudah 1.039 triliun. Tadi kita ingat, di tahun 2019, 300 triliun. Dan itu nggak boleh lebih dari 3%. Sekarang, saya baca, ini sudah 5% karena ada undang-undang nomor 2. karena perpu, perpu yang menjadi undang-undang nomor 2. Jadi, dibolehkan lebih dari 3%. Kemudian, menutupi yang 1.039 triliun itu, pemerintah harus mengeluarkan berbagai utang. Utama, utang dalam negeri. Lanjut. Nanti kita bisa diskusi, seperti kata Pak Arsono. Nah, untuk menunjang standar ini, perlu sistem. Karena nggak mungkin ujuk-ujuk Pemda ataupun pemerintah mencatat. Jadi, sistem akutansi pemerintah mengacu kepada standar akutansi. Nah, sistem akutansi meninjaukan perusahaan diatur oleh Menteri Keuangan. Akutansi Menteri Daerah diatur oleh Gubernur, Pati Wali Kota. Dengan mengacu pada peraturan Mendagri, Permendagri, dan setelah berkoordinasi dengan MENQ. Lanjut. Nah, sekarang, Bapak-Bapak sekalian, sudah nggak manual. Jadi, jangan berpendapat atau berpikiran bahwa kita ini di pemerintah sudah ketinggalan. No way. Jauh banget. Itu sudah full IT semua. Jadi, kalau orang-orang yang nggak punya pengetahuan hati, akan ketinggalan. Jadi, pemerintah pusat membangun berbagai IT sistem sebagai sistem akutansi instansi. Misalnya, kalau di pusat, ada SAI, SPAN, MPN, SIMAN. Sedangkan di daerah, dia membangun sistem akutansi dengan arahan dari Kemendagri dan didukung antara lain oleh SKD oleh BPKP. Sedangkan di desa, banyak-banyak 75 ribu desa itu, itu juga, kalau manual juga nggak mungkin, harus dengan sistem juga. Betapa pentingnya kita menyediakan sarana Wi-Fi juga di desa-desa. Sehingga mereka bisa mencatat itu, didukung oleh SISCO DES, sistem keuangan desa yang dibangun oleh BPKP. Lanjut. Nah, APIP sedikit saja. APIP ini, itu adalah aparat penguasan intern. Internal Auditornya di pemerintah, SPI-nya di pemerintah, membantu pimpinan. Dan dia mengawal dan mendampingi instansi supaya tercapai tujuannya. Jadi, di atas BPKP, IRJEN, Inspektor Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Lanjut. Nah, kemudian sedikit juga mengenai audit keuangan negara. Ini diperiksa oleh BPK, ada tiga jenis, pemerintahan keuangan, pemerintahan kinerja, dan pemerintahan dengan tujuan tertentu. Yang sering kita dengar, itu pemerintahan keuangan. yang perlu dibangun oleh BPK, tentunya, pemerintahan kinerja dan PDTT. Standar yang digunakan adalah SPKN 2017, dan disampaikan kepada DPR. Lanjut. Opini, baik di KAP, nah, kantor akuntan publik juga oleh BPK, untuk pemda-pemda tertentu, itu sudah diserahkan kepada kantor akuntan publik. Jadi, KAP juga sudah mengaudit pemerintah ini. Nah, opini, ya tentunya, dia berasakan SPKN. Ini ada empat, WTP, WDP, TMP, tidak memberikan pendapat, dan tidak wajar, saya tidak menjelaskan, karena tidak ada waktu. Kemudian kriteriannya, mungkin perlu diketahui, pertama adalah kesesuaian dengan SAP, standar, ya nomor satu tadi. Kemudian harus ada sistem menelitian yang memahas handal, dan juga kepatuhan, dan full adequate disclosure. Lanjut. Kemudian, hasil pemerintahan BPK, ini current ya, Bapak-Bapak sekalian, di tahun 2019, ini lumayan kemajuan Pemerintah Pusat, Kementerian Lembaga. Ini dari tahun 2015, yang dapat WTP itu 56, sekarang tahun 2019, jadi baru saja kemarin, itu 72. Dan target di RPJMN itu 95%, sekarang 97%, berarti melebihi target. Bagus sekali. dan memang itu ada kenaikan opini tahun 2019, ada di Kementerian PPR, Kementerian Pemuda Olahraga, dan Komisi Kementerian Korupsi, sedangkan yang turun adalah Badan Siber dan Sandin Negara. Jadi sekarang ini dua yang belum WTP. Lanjut. kemudian ini kalau secara lebih detail lagi, perangka ya, WTP 72, 2019, 2, 0, 0, 0, 74 jumlahnya. Kemudian kalau 2018, 82, dan seterusnya bisa dilihat sendiri. Langsung lanjut. Sedangkan di Pemda, ini juga lumayan bagus, Bapak-Bapak sekalian, tapi saya belum dapat yang 2019, baru yang 2018, kita lihat yang sebelah kiri atas, yang warna biru, 2014 itu 47%, sekarang 82% dari total. Itu yang WTP. Sedangkan WTP berkurang, WTMP apalagi, dan yang tidak wajar, ya sudah nggak ada. Lanjut. Ini angka-angkanya, nanti bisa dilihat, karena nanti kata Bu Rosya kan dibagikan, silakan aja nanti dijadikan referensi. Saya ingin nyampaikan juga, bahwa sekarang ada masa COVID-19, jadi Presiden mengatakan, pada waktu tanggal 15 Juni 2020, perlu langkah yang cepat dan tepat, dan aku tampil untuk pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk mengelola dana COVID-19 yang Rp677 triliun. Saya sampaikan, PUPR, yang kebetulan saya staf khusus menteri di sana, itu sebelumnya 120T, tahun 2020 anggarannya. Itu dipangkas 44T, namanya di refocusing, digabungkan menjadi angka Rp677 ini. Kemudian tata kelolaannya harus baik, sasaran harus tepat, prosedurnya harus serhana, tidak berbelit-belit, ini perintah Presiden loh. Ini Pak Arman dan teman-teman harus merhatiin betul nih. Output dan outcome-nya harus maksimal. Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan, harus lebih proaktif. Jangan nunggu sampai terjadi masalah. Kalau ada kontasi masalah, segera ingatkan, jangan sampai pejabat dan menurutnya dibiarkan terperosok. Bangun sistem early warning, perkuat tata kelola, dan juga ditegaskan tidak main-main. Kemudian, tetapi kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens reha, niat jahat, silakan untuk digigit dengan keras oleh Pak Arman dan teman-teman itu. Kemudian BPKP, Inspektora, dan juga LKPP adalah apalagi dan pemerintah harus fokus pencegahan dan perbaikan tata kelola. Lanjut. Next, Mbak Aswan. Aswan. Next. Pak Aswan. Pak Aswan. Aswanku sayang. Takutnya kampus freeze, Pak. Kampus suka gitu tuh. Suka freeze. Nah. Halo, Pak Aswanku sayang. Pak Aswan. Saya nggak bisa screen, cannot share screen loh. Iya. Ini mungkin agak ada gangguan nih di kampus. Di kampus mungkin lagi freeze. Ya, sebentar-sebentar. Saya lanjut aja. Saya lanjut, ya. Sambil menunggu teman-teman. Nah, di samping anggaran tadi, ini pemerintah ini perlu dukung apa yang disebut jaman SPIP, Bapak Sekalian, ya. Teman-teman yang sudah ikut kelas saya, dan juga teman-teman di BPK, BPKP, PMDA, pasti kenal banget itu. BP nomor 60 tahun 2008, ya. Jadi, seperti di swasta, itu harus ada internal control. Karena nggak semua bisa dilakukan oleh pimpinan, makanya di negara kita juga dibangun namanya BP nomor 60 tahun 2008, ya. Di situ, peran dari internal control tadi, ini membantu pimpinan untuk mencapai empat hal. Tujuan tercapai secara efektif dan efisien, yang kedua laporan keuangannya pasti WTP, yang ketiga aset-asetnya aman, dan yang keempat, semua pada taat pada peraturan. Dan ada lima unsur dari BP 60 yang harus dilaksanakan oleh semua birokrat, baik pusat maupun daerah, lingkungan pengendalian mesti benar, harus ada manajemen risiko. Kemudian juga harus didukung oleh berbagai kegiatan pengendalian, dibangun informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah dipantau. Ini Pak Aswan, kalau sudah tolong, Pak Aswan. Saya apa saja ini. Nah kemudian, saya lompat lagi karena waktu, Bu Rosya, Bu Hosil. Saya lanjut lagi. Saya lanjut. Ini Pak Aswan masih-masih freeze ya? Masih, kampus freeze, Pak. Oke, harap-harap ya. Jadi, karena saya bantu Menteri PUPR, di sana itu pengadaannya gede banget. Pengadaan barang dan jasa. Sehingga, karena ada beberapa kejadian yang sangat menghantam teman-teman PUPR tahun 2018, saya dipanggil langsung oleh Pak Menteri, dan dia mengatakan bahwa ini harus dilakukan perubahan, kalau enggak, ini bakal terjadi seperti itu lagi. Artinya mereka dapat kena tuh, Bu Rosalian, tahun 2018, Desember. Saya dipanggil beliau ke ruangannya, kemudian beliau nyatet-nyatet di whiteboard. Ini sayang, enggak ada di screen nih. Karena whiteboard-nya saya tampilin loh. Tulisan tangan Pak Menteri itu. Tulisan tangan Pak Menteri. Ini ada nih. Tulisan tangan Pak Menteri. Tapi enggak apa-apa lah. Nanti teman-teman lihat langsung di ininya. Dia coret-coret, saya bilang Pak Menteri, saya jadiin strategi, nanti Bapak bisa jawab di DPR dan lain-lain. Nah, strateginya tuh ada sembilan. Pertama, reorganisasi, struktur organisasi, unit layanan pengadaan bahan jasa. Jadi pelelangan yang tadinya diberbagai isoan satu, itu disentralis. Yang kedua, diperkuat SDM. Kompetensi, kualitas, plus diberikan insentif tambahan. Nah, kemarin kita sudah berjuang ke Menteri Keuangan. Sudah keluar SBML-nya oleh Menteri Keuangan. Sehingga, tapi sayangnya belum sesuai dengan harapan. Ya, biasa lah. Kita minta 100, dikasih 30. Kan kurang asam juga kan. Bercanda ya, ini direkam ya. Direkam Pak. Aduh, ganti ngomong nih. Saya kalau di kelas, kalau saya di kelas, suka ngomong sembarangan. Masuk Youtube Pak. Masuk Youtube juga Pak. Streaming Youtube juga Pak. Ya, maaf, maaf, Menteri Keuangan ya. Terima kasih. Tapi kita nanti berusaha supaya meningkatkan lagi lah. Karena apa? Kita kalau misalnya take home pay-nya nggak kuat, itu teman-teman di daerah itu kasihan banget. Dia satu paket itu ratusan M bahkan bisa triliun. Terus take home pay-nya nggak usah disebutin lah. Ya kan? Itu resikonya tinggi banget. Jadi makanya perlu diberikan take home pay yang memadai. Ya kan? Mudah-mudahan didengarkan Pak dan di aminkan Pak. Amin. Oh, iya, iya. Saya terima kasih doanya. Tapi kalau Menteri Keuangan sih setuju banget. Cuman ya gitulah. Mungkin karena pertimbangan ini ya, anggaran segala macam saya nggak ngerti lah. Nah, ini sudah ada. Next, next. Ah, ini dia. Ini dia. Sebelumnya, Pak Aswan. Sebelumnya lagi, sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi, Pak. Nah, ini dia tulisannya tangannya Pak Menteri ini. Pakai whiteboard nih. Ceret-ceret. Ini angka-angka dari beliau semua ini. Iya kan? Satu, dua, tiga. Ini perubahan-perubahan. Nah, saya bilang, next. Next. Nah, jadi perkuatan SDM, ya kan? Kemudian, no. Please, sebelum. Sebelum, Pak Aswan. Nah, yang ini ya. Jadi jangan berubah nih, Pak Aswan. Nomor tiga, HPS-nya kita benahi. Nomor empat, pembinaan kontraktor sama track record kontraktor kita lihat. Kalau yang bagus, ya. Dan juga dipermudahlah mereka. Dan dipastikan mereka dapat fair, apa namanya, kemungkinan yang sama untuk mendapatkan sebagai pemenang. Asal harganya bagus dan datar-datarnya bagus. Kemudian, nah ini, saya bukan yang mengusulkan, Pak Menteri mengatakan hasil pemeriksaan diperiksa dulu dari BPKP untuk yang sangat besar dan strategis. Sampai saya nanya dua kali memastikan. Tapi memang untuk yang sangat strategis, kebetulan di PPRES-PSN-nya seperti itu bunyinya. Manajemen risiko, ini sekarang sedang dibangun. Nanti sekarang di tingkat S1 sudah, nanti di tingkat balai-balai, kalau di penghentian keuangan namanya Kanwil, sampai nanti di tingkat Satker. Itu akan dibangun mungkin paling lambat akhir tahun depan, selesai semua itu. Kemudian membangun apa yang disebut nomor tujuh, pembentuk unit kepatuhan internal. Itu namanya Direkturat KI. Yang baru ada itu Kementerian Keuangan, Direkturat Kepatuhan, Bia Cukai, dan Pajak. Nah, di PU sudah ada dan sudah dilantik. Pak Menteri taruh, tidak tanggung-tanggung. Empat. Di KI di Sumber Daya Air, KI di Bina Marga, KI di Cipta Karya, dan KI di Perumahan. Kemudian eselon yang satu yang lain, itu level eselon tiga, kabak. Tugas KI apa sih? Membantu pimpinan untuk memastikan bahwa risiko terkendali. Sebelum nanti dilihat oleh Irjen. Irjen merupakan lini yang ketiga. Kemudian membangun IBI. IBI itu apa? IBI itu KPK-nya Pak Menteri. Jadi sebelum, kalau ada yang betul-betul nakal, yang betul nyimpang, sebelum ditangkap KPK, ditangkap sama IBI dulu. Yang terakhir adalah Continuous Monitoring, artinya membangun sistem informasi yang terintegrasi. Next. Business Disruption. Nah, ini nyambung-nyambung ke Pak Indra sedikit. Saya cepat saja. Next. Ups. Baterai saya running low ya. Saya sebentar ya, Bu ya. Baterai saya running low nih. Silahkan Pak Binsar. Bapak-Ibu, silahkan di-mute ya. Ini sudah di-mute, di-unmute lagi. Di-unmute lagi. Tolong ya. Terima kasih. Pak Binsar, suaranya di-unmute dulu. Tadi di-mute, soalnya pada masih berisik saja, sudah di-mute, tapi masih di-mute lagi. Ya, terima kasih. Pak Aswan, di-next. Ya, jadi apa sih Business Disruption? Ini saya ngambil dari Clayton H. Christensen. Ini suatu kondisi yang mengubah pasar, industri, dan teknologi. Dan menghasilkan suatu yang baru dan efisien. Jadi kita lihat, Bapak-Ibu sekalian, orang dulu misalnya, kalau bertelepon kan, sekarang dengan mudah sekali gitu loh. Kemudian juga kalau ngambil duit atau nyetor, itu orang harus antri di bank. Terus kemudian pakai ATM. Sekarang mobile banking. Udah lah, banyak sekali perubahan. Mesan makanan. Kita mesti ke restoran. Sekarang tinggal memesan aja tadi barusan juga ya. Lanjut. Karena waktu ya. Nah, apa sih pengaruh yang menyebabkan itu dari KPMG, customer focus. Jadi kita betul-betul ingin perhatikan customer. Kemudian adanya inovasi, harus agile, lincah. Dan ini yang saya tambahin nih. Karena adanya pandemik. Karena dengan adanya pandemik, Bu Rosia sama Bu Sekar, Sekar orang jadi online. Tidak terlalu banyak. Tidak terbayang, Tidak terbayang. Tidak terbayang, itu saya, Bu Rosia. Lanjut. Itu karena disruptif banget itu. Nah, top 5 bisnis, ada peraturan, ada blablabla, termasuk adanya pandemik. Itu nomor 6 tuh. Lanjut. apa yang harus dilakukan oleh sektor publik ini sebenarnya harusnya intra auditor, tapi saya ganti jadi public sector, pada dasarnya sektor publik, para birokrat harus prepare, eh sorry sebelum prepare dia harus agile harus lincah, jangan seperti saya badannya kegemukan nih, harus lincah harus prepare, harus adaptif sehingga kalau ada perubahan bisa langsung menyesuaikan diri, karena kalau tidak agile itu akan ketinggalan lanjut karena waktu kemudian tentunya membutuhkan IT dalam rangka big data di birokrat itu ada istilah gini Pak Indra continuous audit, continuous monitoring jadi di management itu pengambilan kemanusiaan bisa lebih cepat dan integritas data, makanya ada strategi 9 tadi, continuous monitoring dan kemudian para auditor BPK BPK juga lagi menghadapi tantangan bagaimana sih dia melakukan audit di lapangan dengan kondisi COVID bagaimana terkait dengan remote audit standarnya harus diberubah mekanismenya harus dirubah demikian pula apip dengan kondisi sekarang ini gimana ada video, ada audio dan sebagainya siapa yang memberikan keyakinan itu lanjut nah ini sudah tiga slide terakhir baru sekalian mohon maaf sabar karena ini saya pikir juga banyak yang tertarik nanti Maksin ini akan membangun karir nah saya terpikir bahwa akuntansi di sektor publik ini karirnya sangat terbuka lebar saya sering bercanda sama masiswa saya itu kalau di daerah-daerah itu terbuka jadi kepala desa 74 ribu 74 ribu desa kembali ke desanya masing-masing belum lagi kalau kita bicara kabupaten kota ada 550 jadi pengelola anggaran dan pengelola barang pengelola anggaran itu siapa? menteri jadi menteri PU itu namanya PA dan pengelola barang eh sorry pengelola anggaran dan pengelola barang itu adalah menteri keuangan menteri keuangan beliau itu judulnya itu adalah pengelola sedangkan pengguna pengguna itu adalah menteri ya kemudian dikuasakan namanya KPA kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang tapi kalau bicara pengguna anggaran itu menteri dan apa namanya pimpinan lembaga kemudian adanya kepala dan pelaksanaan BLU-BLUD kemudian saya terpikir kalau nggak tertarik jadi ASN ya jadilah konsultan itu sangat terbuka lebar itu di pusat maupun di daerah ya untuk membantu membangun sistemnya membangun analisisnya analisis big data waduh penting banget tuh apalagi kementerian keuangan saya pernah dengar menteri keuangan ada suatu sesi mengundang dari apa loh Gojek supaya bagaimana big data di kementerian keuangan itu bisa dimanfaatkan pajak kan luar biasa banget tuh data mereka itu ya bagaimana kita menggunakan data big data di kementerian keuangan kemudian pengelolaan keuangan negara di daerah auditor ekstern baik yang di BPK maupun KAP auditor intern kemudian perancang sistem akuntansi konsultan penata lataran keuangan analisis big data dan sebagainya next nah bagaimana perkembangan akuntansi kemajuannya sangat pesat yang saya katakan tadi baik keuangan di pusat maupun daerah tadinya 2004 ke bawah no accounting at all ya tapi 2004 ke atas sudah demikian maju ya dan sudah accrual basis sehingga membuat investor confident termasuk Bank Dunia sama ADB mereka itu yang sangat mengkritisi tahun 2004 sebelumnya terkait dengan akuntabilitas di negara kita sangat dikritisi ya nah sekarang sudah ada laporan keuangan mereka gak pernah kritisi lagi tuh World Bank sama ADB ya kan dia kritisi lagi yang lain masalah kemiskinan masalah apa ya dan betul bahwa sekalian dengan adanya laporan keuangan ini meminimalisasi mengurangi kemungkinan adanya korupsi masih terjadi gak? masih masih banyak gak? banyak ya kan tapi kalau gak ada laporan keuangan lebih gila lagi korupsinya seperti saya katakan tadi aset-aset kita pada berhilangan tuh lebih meningkatnya kredibilitas kemudian BMN sudah sebagian besar dicatat ya Kementerian IPR itu paling banyak BMNnya 2000 atom lebih itu jalan juga termasuk jaringan air bendungan juga termasuk penggunaan IT ya itu sangat maju inovasi termasuk kerjasama badan usaha dan apa kerjasama KPBU kerjasama pemerintah dan badan usaha saya salah ketik bahwa sekalian bukan KPPU KPBU kerjasama pemerintah dan badan usaha ya utamanya antara pemerintah dan apa namanya BMN maupun apa namanya komersil swasta contohnya jalan tol jalan tol itu sebagian besar KPBU bendungan itu KPBU apa namanya itu jaringan internet itu KPBU kerjasama operasi menggunakan treasury single account jadi semua apa namanya tercatat satu rekening tidak ada berbagai macam rekening perpajakan lebih modern ini Pak Arsono itu di kementerian keuangan sangat dibangun itu yang namanya cortex yang saya terus tidak tahu kemudian juga mindset dari teman-teman di diri jalan pajak juga berusaha dirubah supaya betul-betul melayani makanya ada customer service dan sebagainya customer office kemudian optimalisasi jadi aset-aset kita yang idle ini harus dimanfaatkan mempersempit ruang gerak riset nah riset dibilang akuntasi pemerintahan bersekar ini luar biasa banget di UI ini selet maju banget di Trisakti yang mestinya juga tapi beberapa S3 ini juga sudah melalui riset di bidang akuntasi pemerintahan karena datanya available dan topiknya juga sangat luas berbagai universitas bahkan sudah buka spesialisasi sektor publik di fakultas ekonomi dan bisnis lanjut ini slide terakhir mungkin tantangan apa sih tantangannya penggunaan IT yang sangat masif tentunya ada rentan risiko disitu kemudian pengelola basis data yang belum terintegrasi jadi masing-masing KL ini gak apa-apa ini saya sebutin ini jangankan di masing-masing KL di satu KL aja bisa macam-macam aplikasi harusnya terintegrasi dan itu ada satu kementerian yang mengintegrasi ini semua yang namanya Kominfo ini harusnya dan ada pepresnya saya lupa nama pepresnya itu supaya sisi informasi di pemerintahan itu terintegrasi kemudian belum familiar dengan analisa big data jadi belum termanfaatkan itu padahal data yang tersedia luar biasa banyak baik data keuangan maupun data non-keuangan masih minimnya semangat pelayanan pada sebagian birokrasi dengan berbagai penyebab jadi mindset untuk melayani kita sebagai birokrat di kepala kita tentunya bagaimana memberikan jalan keluar memberikan solusi memberikan masukan supaya bottleneck yang ada menjadi hilang itu concern dari presiden dia lihat pelayanan itu bisa berhari-hari ada good doing business yang ada oleh World Bank itu sekian ratus hari itu harusnya bisa diperas menjadi 10 hari dan sebagainya terus masih terjadinya perilaku koruptif ini sangat menyedihkan tapi itulah menjadi tugas kita bersama makanya saya juga sarankan kalau ada dosen-dosen di sini mari kita bangun juga di kelas supaya kita tanamkan masyarakat kita ini juga tidak melakukan hal-hal yang mengarah kepada korupsi misalnya dalam hal menyusun paper ujian dan sebagainya tapi lebih kepada kita merasa tidak melakukan hal-hal seperti itu demi kebaikan yang akan datang dan ini kalau bisa dibangun seperti itu akan menular kepada masyarakat kemudian masih sangat dipertanyaan SDM kompeten di bidang kutasi pemerintahan dan sekaligus mempunyai kemampuan analisis data saya rasa itu terima kasih silakan kontak ke www.ksap.org saya kembalikan ke Bu Rosya oke terima kasih banget Pak Dr. Binsar paparannya baik sekali dan sangat padat ya Pak padat tapi juga mudah dipahami dimikian sama halnya dengan Pak Arsono tadi keren banget ya semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas-tugas Bapak kemudian seminar selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Dina ya siap belum Bu semoga dengan paparan saya ini orang pada berbondong-bondong ngambil kelas di Masjidrisakti amin amin karena dosennya keren banget wah keren banget Pak amin dia jadi pejabat semua ya Pak di kelurahan saya dorong Bu saya dorong kembali ke desa baik Pak kemudian kemudian seminar selanjutnya the last one ya dipresentasikan oleh yang paling muda diantara kita semua oleh Mas Indra beliau seorang praktisi bangkir yang juga sedang menyesaikan kuliah S3-nya di jurusan Akutansi Trisakti kemudian juga sebelumnya beliau itu juga alumni-nya Maxi gitu ya Mas Indra ya iya betul sekali tahun 2013 kemudian di Syahkuala Universitas Banda Aceh ini orang Aceh tulen nih Aceh asli Bu Aceh asli aduh orang Aceh semua ada di bawah Mas Indra 200 orang Alhamdulillah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di ada semua yang akan menjauh pada hari ini kemudian beliau juga mengikuti professional content education itu semuanya kumlaut loh Bapak Ibu semua ini sangat berprestasi sekali gitu ya kemudian sekarang beliau ini sebagai bisnis daerah consumer financing PT Bank Permata TBK nah Mas Indra silahkan atas waktunya baik Bu Rosy terima kasih terus kemudian terima kasih juga Pak Binsa dan Pak Asono yang apa namanya kita collaborate hari ini dan terima kasih kepada Bu Sekar yang sudah menginvol saya untuk memberikan materi kepada teman-teman semua terkait dengan big data seperti itu selamat pagi atau menjelang siang bagi teman-teman yang ada di Aceh seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman semua yang sudah join untuk seminar pada webinar pada siang ini saya akan hukum salam Pak terima kasih atas joinnya mudah-mudahan bisa bermanfaat mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua saya di sini akan share experience saya seperti itu plus dengan knowledge saya selama saya berkecimpung di dunia praktisi banker seperti itu bagaimana sebenarnya big data itu bermain seperti itu hingga sampai saat ini dan itu harus perlu ingat teman-teman ingat bahwa semuanya adalah real dan around you itu adalah tagline kita pada siang hari ini baik tanpa memperpanjang waktu saya akan menjelaskan topik pada konten untuk hari ini yaitu next Mas Aswan next slide nah satu adalah what is big data and data analytics teman-teman pasti akan berkata-kata kita bicara aduh big data big data data analytics dan sebenarnya ini bukan sesuatu yang something new seperti itu yang memang sudah lama ada tapi baru berkembang hingga saat ini oh ternyata ada sesuatu yang digali seperti itu yang bisa membuat semuanya menjadi lebih value seperti itu bernilai dengan apa yang kita share apa yang kita ketik hari ini apa yang kita lakukan hari ini ternyata semuanya ada di cloud semuanya ada di dalam tercatat di dalam database yang ada di dalam dunia ini nah kemudian saya akan berbicara bagaimana how does apply accounting apa relatednya dengan accounting teman-teman semua mungkin pada kesempatan kali ini semua kita yang sudah berjoin disini mudah-mudahan semuanya dalam apa namanya ranah accounting seperti itu kok berbicara big data itu kan biasanya kita tidak pernah sentuh itu kan hubungannya dengan IT hubungannya dengan engineering seperti itu bapak boleh searching semuanya di googling itu semuanya itu adalah materinya orang-orang punya IT seperti itu tapi untuk saat ini bergeser arahnya bagaimana kita bisa memenangkan big data ini kita apply dalam accounting supaya kita bisa tetap survive atau tetap resisten seperti itu nah yang ketiga saya akan berbicara bagaimana sebenarnya di dalam fenomena accounting kurikulum approach-nya itu fenomena yang terjadi untuk saat ini seperti apa topiknya seperti apa yang bagus yang kita bisa sajikan di dalam kurikulum kita di tempat pengajaran kita khususnya baik di S1 maupun S2 maupun S3 seperti itu keempat ketiga adalah theoretical foundation yang ada enggak sebenarnya teori yang mendasari bahwa big data ini adalah rule atau part of accounting queue seperti itu terus kemudian teknologi yang digunakan ini yang paling penting untuk saat ini dan terakhir adalah quantitative skill bagaimana sebenarnya skill yang harus diperoleh bagi anak-anak kita didik kita yaitu terutama untuk anak X1 yang sekarang lagi ber apa namanya yang sangat milenial seperti itu terus kemudian bagaimana hard skill juga dia peroleh dan itu memang harus kita sajikan dengan baik dan lugas seperti itu keempat sebenarnya setelah yang ada muara daripada yang kita punya apply in accounting apa yang sebenarnya dicari untuk saat ini for graduation seperti itu untuk graduate khususnya untuk accounting itu apa yang dilihat untuk saat ini apakah mereka akan dites oh apakah bisa debit dan kredit oh sekarang no seperti itu apakah Anda mengerti bagaimana seni combination bagaimana itu pada saat neraca ini tidak dites lagi karena itu memang basically dasar yang harus dia punya seperti itu tapi skill lain yang dia peroleh itu apa sehingga dia bisa kompetitif dengan teman-teman yang ada di luar sekuliah di luar ataupun di tempat universitas sering ternama seperti itu itu yang harus kita bangun seperti itu terus yang kelima bagaimana where can find resource bagaimana dan dimana kita bisa mendapatkan resource itu nah ini adalah peran daripada kita-kita semua baik akuntan pendidik seperti ini atau praktisi yang bisa sharing ilmunya kepada universitas yang terdekat dimana dia berada ataupun bisa melalui webinar seperti itu yang harus kita pelajari terus kita gali potensi yang bisa kita kembangkan untuk saat ini dan yang terakhir saya akan share pengalaman saya itu bagaimana sebenarnya perusahaan itu menerjemahkan big data ke dalam sebuah bisnis strategi nah ini yang paling banyak dilakukan khususnya untuk banking industry karena sudah puyeng cari nasabah itu udah gak tahu lagi siapa yang akan menjadi nasabah saya seperti itu nah ini kita sudah perang-perangan melalui dengan case tadi yang akan saya ajarkan adalah financial technology adopt nah ini yang sudah menjamur di Indonesia sampai kemana-mana baik di Facebook di Google di handphone semua-semuanya pasti sudah pasti familiar apakah Anda mau uang 2.800.000 cukup dengan KTP saja apakah Anda mau apa namanya mau pergian tidak ada uang sekarang boleh gunakan pay letter dan lain sebagainya dan tidak pernah diberikan oleh bank seperti itu untuk saat ini nah baik berikutnya next slide Mas Aswan nah itu sebelumnya sebelumnya Mas Aswan before before slide sebelumnya ya next berikutnya oke kita akan berbicara what is big data seperti itu ya teman-teman sudah pasti tahu apa sebenarnya itu big data big data itu adalah satu set sekumpulan data yang sudah ada di sini yaitu termasuk apa yang kita lakukan hari ini itu akan menjadi sebuah data seperti itu ya nah bagaimana sebenarnya kita memprovide data yang sudah ada ini apakah dia terstruktur atau tidak terstruktur ataupun semi-struktur data seperti itu dan bagaimana sebenarnya perusahaan bisa menggunakan data yang ada untuk saat ini bisa dikembangkan sehingga bisa creating value dan bisa meningkatkan dia punya revenue dan bisa meningkatkan dia punya strategi bisnisnya nah itu adalah apa namanya big data kalau belum apa namanya firm dengan big data ingat bahwa semua data yang terkumpulkan apapun itu yang sifatnya komplek seperti itu itu adalah big data seperti itu nah konvergensi daripada internet of things yang pertama ya tentunya kita semua tahu bahwa setiap hari daily activity itu tidak ada yang tidak pernah yang namanya menyentuh internet apalagi masa pandemi saat ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Binsar bahwa disruption itu ada pergeseran seperti itu sekarang butuh makanan nggak perlu lagi di rumah harus masak-masak tapi tetap tinggal pencet-pencet-pencet jadi pembayarannya pakai melalui apa bisa segala macam gateway payment yang bisa dilakukan nah saya kepengen nonton live streaming tinggal puter videonya saya kepengen apapun itu bisa dilakukan melalui handphone ataupun telepon seluler untuk saat ini melalui internet ataupun melalui sosial media nah melalui sosial media itu lebih gampang saya nggak punya duit saya butuh duit cari sosial media yang memberikan duit hari ini juga uang akan mengalir ke rekening Anda seperti itu hanya dengan KTP tapi ingat bahwa ada hal-hal yang Anda harus perhatikan ketika Anda memang melakukan yang namanya tadi pembelian ataupun ada melakukan apa namanya hutang dengan apa namanya yang ditawarkan dengan gampang seperti itu baik oleh Facebook melalui Twitter melalui Anda punya Instagram atau apapun itu seperti itu melalui sosial media dan itu memang Anda harus benar-benar worry tentang itu khawatir tentang pandemi yang disajikan itu nah khawatirnya apa nanti kita akan bicarakan jangan sampai hal-hal itu terjadi bisa mempengaruhi daripada kredibilitas Anda ataupun ketika Anda membutuhkan dana nah itu menjadi nyangkut nantinya untuk kehidupan Anda selanjutnya seperti itu nah itulah yang apa namanya yang akan kita bicarakan tentang big data dan sebenarnya big data itu sudah ada yang jadi problem adalah bagaimana sebenarnya big data analyticsnya seperti itu tadi dikatakan bahwa di dirjen pajak di kementerian di perusahaan termasuk di magister akuntansi termasuk di trisakti seperti itu ataupun di instansi bapak ibu semua datanya itu banyak sekali tetapi bagaimana Anda bisa mengolahnya itu menggunakan tools atau menggunakan alat seperti itu ya untuk bisa meng-convergence seperti itu terus bisa melakukan mem apa namanya memproses seperti itu big data itu sehingga bisa menjadi sesuatu seperti itu Anda untuk saat ini pasti aduh datanya padahal ini ada loh di tahun 2000 di tahun ini tapi ketika Anda di mana nyimpannya ya gimana cara ngambilnya ya gimana caranya bisa tertarik dengan baik dan benar nah ini yang perlu menjadi perhatian teman-teman semua nah itu adalah big data analytics bagaimana sistematisnya data tersebut bisa dikuantifikasi di exploratory kemudian bisa diprediktif yang paling penting adalah kita memprediksi daripada data tersebut what will happen to in the future seperti itu bagaimana itu bisa dilakukan untuk yang ke depan tentunya untuk business operation ataupun untuk decision making yang menjadi lebih bagus dan action plan yang akan didapatkan itu menjadi lebih baik nah itu adalah seputar tentang big data dan big data analysis next next slide nah ini adalah apa namanya data growth ya itu untuk data growth untuk saat ini coba Bapak Ibu lihat bahwa number daripada using of internet Indonesia waduh meningkat sekali dari tahun ke tahun sampai dengan pada tingkat hari ini apalagi untuk saat ini adalah teman-teman bisa lihat bagaimana seorang ataupun bagaimana semua individu apa namanya ketik pada hari ini ataupun involved usage daripada dia punya internet terus kemudian dia melakukan pembelanjaan dia melakukan transaksi melalui internet seperti itu nah itu bisa Anda lihat bagaimana internet thingsnya sampai dengan tahun 2020 ini ini adalah just a few facts yang Anda harus lihat bahwa berkembangnya teknologi berkembangnya kemudahan bagaikan kita tutup mata sudah bisa langsung datang tapi ada yang hal yang perlu ada wadah dan kemudian ada modal capital yang harus dikeluarkan seperti itu berikutnya itu adalah just view facts nanti bisa teman-teman lihat nah ini juga bisa dilihat bahwa digital e-commerce untuk digital e-commerce itu paling besar untuk saat ini mungkin di pandemi ini adalah apa teman-teman adalah makanan khusus untuk Jakarta seperti itu ya tapi untuk wilayah yang lainnya kita ini adalah kumulatif semuanya paling tinggi orang melakukan e-commerce itu hanya untuk membeli fashion itu ada di paling biru itulah fashion terus kemudian diikuti trend berikutnya adalah bisa mainan atau bisa apa namanya habit dan segala macam terus kemudian jenjang-jenjang nah ini Anda bisa searching dan ini saya ambil dari data statistik yang memang murni untuk melihat e-commerce perkembangan khususnya yang ada di Indonesia dan yang terakhir itu adalah kita coba lihat dari segi akademisi teman-teman sudah pasti tadi sudah di apa namanya dijelaskan oleh Bapak Binsar bahwa akademisi itu dramatically itu berubah anak-anak hingga saat ini seluruh Indonesia berada di rumah terus kemudian karena kita adanya social distancing adanya lockdown ada PSBB dan sebagainya termasuk dengan karena ada pandemi COVID-19 ini otomatis cara otomatis view paradigma bagaimana menjelaskan bagaimana kita info anak-anak bagaimana kita monitoring itu bergeser semua melalui digital platform termasuk pada siang hari ini kita menggunakan Zoom dulu pada saat ingat bekerja 2009 2010 sampai dengan 2018 kita itu melakukan meeting seperti ini itu dengan toolsnya adalah video conference seperti itu karena saya punya standard standard charter kemudian yang luar itu pasti menggunakan video conference tapi untuk saat ini begitu mudah ada Zoom ada Google ada Google Meet seperti itu macam-macam PPT dan segala macam lainnya bisa dikembangkan untuk melakukan pembelajaran learning atau secara online seperti itu dan ini adalah salah satu perubahan yang sangat besar dan dirahkasakan oleh semua masyarakat kalau dulu hanya kalangan pekerja ataupun akademisi yang tingkat tinggi seperti itu tapi sekarang bayangin sampai level ibu-ibu di rumah yang tidak tahu bagaimana mengoperasionalkan internet hari ini sudah berkecimpung di dalam dunia internet di dalam mengoperasikan digital platform ini dan ini perubahan yang sangat luar biasa yang kita rasakan berikutnya Mas Aswan kita berbicara kita berbicara tentang data ingat 4V seperti itu teman-teman sebenarnya ada VV yang lain boleh silahkan monggo sampai sebanyak-banyaknya tapi yang paling penting ketika kita bicara big data kita bisa mendefinisikan bahwa satu big data itu terpengaruh karena adanya volume volume itu bisa ada streaming ada log dan segala macam kemudian adanya variety variety itu adalah data yang sifatnya sangat beragam seperti itu diverse ada struktur semi-struktur dan unstructure seperti itu unstructure itu contohnya seperti yang tidak beragam seperti video terus kemudian bisa apa namanya XML seperti itu include text yang tidak ada column dan segala macam sedangkan yang semi-struktur teman-teman pasti tahu text file untuk saat ini itu yang yang di-create untuk upload ke dalam sistem javascript segala macam itu bisa bekerja asas termasuk itu menggunakan yang namanya data semi-structure seperti itu dalam bentuk TXT text file kalau kita bicara seperti itu di dalam dunia kerja terus kemudian sedangkan data yang terstruktur adalah data-data yang memang seperti yang kita gunakan dalam bentuk Excel laporan keuangan terus kemudian bisa dalam bentuk customer data penjualan dan lain sebagainya itu adalah variety-nya sedangkan velocity-nya adalah teman-teman bisa lihat bahwa sign of speed daripada generation-nya seperti apa nah kecepatannya bagaimana itu anda bisa buktikan sendiri bahwa kecepatan untuk saat ini dengan adanya misalnya verifikasi penggunaan kartu kredit belum digesek sudah masuk ada notifikasinya secepat kilat seperti itu terus kemudian teman-teman bisa lihat bahwa ketika anda bisa buka youtube bagaimana teman lainnya bisa buka youtube dengan hal yang sama saya menonton semua orang bisa menonton kecepatannya luar biasa sekali itulah disebut dengan velocity sedangkan yang velocity bisa disebut dengan untrusted dan disini adalah unclean ini terkait dengan bagaimana sebenarnya namanya kualifikasi daripada sebuah data seperti itu nah kualifikasi sebuah data itu teman-teman sudah pasti tahu bahwa bagaimana sebenarnya data itu bisa dianggap sebagai dia bisa yang terpecah bisa diselek dengan baik yang tidak mengadul unsum hoak seperti itu yang banyak beredar yang tidak bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan nah ini adalah seputar big data 4.4.5 seperti itu dan bisa ada 5.5 yang lainnya monggo silahkan ada value ada macam-macam bisa dicari di google itu semuanya akan muncul seperti itu nah itu adalah kita bisa men-define atau men-define daripada big data itu sendiri berikutnya next slide nah yang menjadi pertanyaan untuk saat ini adalah how does it apply to accounting bagaimana sebenarnya big data itu kita bisa apply di dalam accounting seperti itu nah bapak ibu sekalian apa yang harus dilakukan sebenarnya itu yang menjadi tanda tanya constraintnya apa seperti itu nah ini adalah beberapa part yang saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa saya di magister akuntansi maupun di pendidikan profesi akuntansi saya share bahwa big data itu apply to for atau ya apply for accounting professional satu di bagian adalah auditing auditing baik internal audit maupun eksternal audit apa yang bisa dilakukan dengan big data ini satu data driven audit bagaimana dia better experience for the client kemudian better experience for auditor itu sendiri more valuable insight yang ada di dalamnya kita bisa mengolah semuanya menjadi lebih baik dan lebih bermakna artinya apa kecepatan ketika kita memverifikasi data kecepatan kita memverifikasi dokumen kecepatan kita memverifikasi bukti nah itu bisa apply kecepatan kita melakukan sampling terhadap data yang begitu besar di dalam sebuah corporate ini bisa membantu untuk menengahnya auditing terus kemudian improving corporate compliance nah ini juga merupakan salah satu yang sangat-sangat menjadi topik hangat semua bank semua multifinance semua daripada fintech seperti itu bagaimana sebenarnya itu corporate itu bisa comply terhadap peraturan-peraturan yang harus dilaporkan kepada OJK Bapak Ibu sudah pasti tahu yang namanya sistem layanan informasi keuangan itu yang memang harus dilakukan pelaporannya ribet sampai kita punya dati dua data ketahuan kita punya profesional ketahuan yang apain pokoknya semua data yang berhubungan dengan manusia atau individu customer itu harus dilaporkan semua dari dari nomor KTP hingga dengan rumah berapa anaknya berapa tanggungannya terus kemudian istri berapa sudah kawin atau belum jaminannya semuanya itu sudah dimasukkan ke dalam sistem layanan informasi keuangan otomatis apa hubungannya dengan compliance ketika kita melihat bahwa apakah perusahaan ini comply melaporkan dengan apa yang di bilang atau tidak itu kita bisa gap atau bisa kita tarik drive itu datanya dengan baik artinya kita bisa memberikan value added kepada korporat dengan adanya big data analytical ini ternyata oh begini ya ada KTP nya salah kenapa salah pada saat di dukcapil kita lihat bahwa oh ternyata tidak benar seperti itu pada saat kita verify terhadap dia punya nomor telpon dia punya namanya akun dan sebagainya email nah itu ternyata kita bisa melakukan hal yang demikian kemudian dari advisory service teman-teman sudah pasti tahu bahwa satu bahwa identify question kita selalu memberikan advisory consultant kepada perusahaan termasuk bagaimana how to build data accounting atau data analitik ini seperti apa bisa digunakan untuk improve performance bisnis kemudian adalah build analytical model seperti apa model yang bisa dilakukan untuk kita bisa menganalisa terus kemudian kita bisa membuat yang namanya strategi bisnis seperti itu dan perencanaannya itu harus matang dan baik sesuai dengan data yang dia punya nah itulah yang sekarang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik dia banking industry fintech ataupun insurance termasuk seperti itu itu adalah tugas-tugasnya daripada bisnis development yang ada di sebuah lembaga keuangan seperti itu next slide nah terus kemudian apa yang dilakukan bagian pajak seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Binsar bahwa perpajakan bagaimana pengaruhnya big data datanya banyak sekali paling gampang yang saya bisa jelaskan di sini adalah untuk tax compliance tax administrasi seperti itu dan kemudian bisa apa namanya komprehensif daripada tax professional ini juga sangat membantu seperti itu waduh anda bisa sekarang itu beralih pekerjaan dimana saja menyediakan bagaimana consulting bagaimana untuk tax administrasi untuk tax compliance seperti apa patuh atau tidak apalagi untuk hal-hal yang berhubungan dengan pajak itu sangat digalakan untuk saat ini nah ini membutuhkan yang namanya data application nah bagaimana diterjemahkan di dalam dunia profesi accounting nah anak-anak sekarang dibekali seperti itu tidak hanya mereka paham bagaimana menghitung PPH 21 menghitung PPH 25 dan menghitung dan segala macam seperti pajak tapi mereka juga pem seperti itu ada tools yang bisa membantu perpajakan itu menjadi lebih baik seperti itu nah itu harapannya ke depan supaya bisa ada tools yang memang digunakan untuk hal demikian begitu nah berikutnya adalah untuk managerial nah ini yang paling sangat betul seperti itu ya dicari-cari seperti itu bagaimana sebenarnya data itu implication untuk managerial satu bahwa untuk business innovation bapak ibu boleh lihat untuk saat ini bahwa kalau dulu seperti banking yang memang nyata seperti itu real begitu ya perubahan dari dulu kita ngantri masuk ke bank aja kita ragu-ragu seperti itu harus memang berpakaian rapi seperti itu sekarang waduh boro-boro bank sepi kagak ada yang mau datang apalagi masa pandemi begini klik-klik transfer bisa seperti itu business innovation mau transfer transfer tinggal klik beres seperti itu nah itu gampang sekali terus kemudian yang kedua adalah untuk risk identification ini juga paling berkembang untuk saat ini risk management untuk risk management itu paling penting adalah data risk adalah bagaimana dia bisa looking forward kalau kita auditor bahwa kita selalu bekerja kalau sudah jadi seperti itu kita periksa ada enggak yang talah ada yang enggak bocor seperti itu waduh kalau risk itu berbicara bagaimana looking forward bagaimana dengan big data tadi teman-teman semua bisa dia predict ke depan lossnya berapa revenue yang akan dia dapat berapa loan impairmentnya berapa dia bisa lakukan itu otomatis data yang akan disajikan oh bisnisnya harus menjalankan seperti ini dan itu real untuk saat ini seperti itu yang saya jalani ternyata bisnis itu enggak bisa berjalan sendiri saya karena tidak punya kemampuan bahwa oh dua tahun yang akan datang saya punya pembiayaan akan macet dua tahun yang akan datang segmen yang saya biayai ternyata kabur seperti itu oh tiga tahun yang akan datang ternyata long tenor itu bisa membuat orang-orang males untuk membayar ataupun yang short tenor oh ternyata dia punya risikonya gede ya kenapa karena revenue-nya juga kecil yang akan didapatkan oleh sebuah corporate nah ini adalah yang kita lakukan untuk setiap hari-hari menggunakan big data dan ini adalah semuanya real begitu terus kemudian dibantu oleh siapa seperti itu ada yang namanya business intelligence unit atau artificial intelligence teman-teman itu harus memiliki satu divisi yang bisa meng-create atau mem-provide data seperti itu mereka adalah isinya semua orang-orang yang paham tentang teknologi dan yang mengerti bagaimana cara menarik data dan bagaimana menyusun dia punya hirarki kita maunya apa seperti itu dia bikin coding terus kemudian datanya bisa di-provide to business bisnis bagaimana harus melakukan bisnis hanya melakukan action seperti itu apa yang harus kita jalani seperti itu nah ini adalah satu linkage program bagi big data yang memang benar-benar disajikan di dalam sebuah corporate seperti itu nah itu adalah implikasinya for accounting professional siapa yang bekerja nah itu yang bertanya apakah ada anak-anak yang lulusan accounting tentu ada saya lulusan anak accounting seperti itu tapi bagaimana dengan dengan teman yang lain oh ternyata replacement untuk accounting itu gak diperlu bukan gak diperlu maaf accounting itu perlu menambah ilmunya hard skill-nya professional skill-nya dalam meng-coding operasional digital seperti itu nah ini harus kita kita bangun seperti itu kita build bagaimana sebenarnya yang minimum yang paling kecil adalah menggunakan akses seperti itu Bapak Ibu saya memang kita pernah mengajarkan Excel Excel juga pernah itu hanya basically dan segala macam itu kita di luar kita akan belajar sendiri dan segala macam tapi pendekanannya adalah bagaimana sebenarnya anak-anak accounting ini bisa gak mampu gak begitu ya membuat misalnya dalam bentuk pivotable seperti itu bagaimana kita mengambil keputusan dengan rapi oh ternyata kalau A begini bagaimana membuat chart dengan baik dan benar seperti itu terus bagaimana kita menggunakan akses yang paling gampang belum kita berbicara SAS belum berbicara MongoDB atau berbicara yang lain-lain sebagainya nah ini adalah salah satu tantangan buat kita yang kita bisa apply di dalam dunia professional account supaya apa supaya teman-teman anak didik kita termasuk lulusan accounting untuk yang kita bangun saat ini itu tidak ter-replace dengan siapa dengan anak-anak teknik industri teknik industri itu anak-anaknya luar biasa sekali mereka pinter mereka bisa membuat forecast seperti itu mereka bisa mengoperasionalkan coding bisa membuat TXT seperti itu dan memang kemampuannya luar biasa itu real yang saya lihat seperti itu sekali ber apapun UI pun seperti itu maaf saya cakap sekali ber UI pun anak-anak yang bisa waduh jauh bisa apalagi dengan disandingkan dengan anak ICB dan itu memang yang menjadi sebuah tantangan bagi kita kita juga harus bisa seperti itu bisa bersaing dengan mereka ini adalah salah satu plus minus yang harus kita kembangkan dan kita terjemahkan di dalam dunia profesional accountant kita Bapak Ibu sekalian bagaimana sebenarnya kita terjemahkan ke dalam kurikulumnya apa yang harus kita lakukan next slide mas Aswan ketiga ya fenomena fenomena teman-teman sudah saya sebutkan tadi di awal bahwa memang banyak sekali data yang sudah terjadi pergeseran kemauan terus kemudian pergeseran daripada tingkat pembelian tingkat model edukasional dan segala macam strategi bisnis dan itu adalah fenomena yang terjadi untuk saat ini berikutnya mas Aswan next slide itu adalah fenomena next slide terus kemudian topiknya apa sorry sebelum topik teori ya teori sebenarnya bisa kita jadi landasan atau fondasi untuk kita belajar bagaimana big data dan transformnya ke dalam accounting seperti itu adopt curriculum accounting satu adalah resource based teori RBT ini mengajarkan bahwa bagaimana sebenarnya kita teman-teman sudah pasti tahu kita telah belajar pada saat sistem informasi seperti itu data itu harus ada resource ada event ada agent seperti itu itu harus clear nah itu kita akan pelajari hal itu terus kemudian bagaimana organisational learning itu adalah salah satu teori juga yang bagaimana sebenarnya perusahaan-perusahaan atau organisasi itu terus melakukan research and development learning seperti itu sehingga akan menghasilkan yang namanya something new atau innovation atau continuous improvement atau apapun itu seperti itu termasuk strategi di dalamnya terus kemudian ada teknologi information system nah ini yang memang sudah ada di dalam pembelajaran SIA sistem informasi accounting terus kemudian tapi Bapak Ibu Saran saya adalah di combine karena memang buku siapa apalagi Marshall B. Rumni seperti itu ya itu dia menceritakan bagaimana sebenarnya sistem informasi untuk penjualan untuk produksi dan segala macam dan itu memang bukan tidak applicable seperti itu dan memang sudah bergeser ketika kita di dunia nyata begitu itu ya ketika kita verify penjualan seperti apa sekarang itu sangat berbeda dengan apa yang diajarkan yang sebelumnya seperti itu untuk saat ini prosesnya adalah semua digital seperti itu dan itu yang memang harus kita tambahkan ke dalam IT-based-nya core-based digital-nya itu memang harus ada seperti itu nah itu teori-teori yang bisa mendasari apa namanya keputusan untuk melakukan penambahan big data di dalam kita punya kurikulum yang terakhir adalah strategic management ini pasti teman-teman sudah paham betul terkait dengan bagaimana sebenarnya management itu memiliki strategi bisnisnya itu bisa dari interpretasinya bisa dari integrating-nya bisa institutional-nya ataupun bisa dari integrating-nya dan itu hal-hal yang mendasari daripada teori untuk big data dan accounting seperti itu next slide mas Aswan berikutnya nah topik dan teknologi yang kita bisa digunakan di sini adalah teman-teman bapak ibu semua nanti materinya akan saya share seperti itu ya teknologi yang bisa kita gunakan adalah banyak seperti itu ya di sini sebelumnya Mas Aswan sebelum kuantitatif teknologi sebelum slide ini nah teknologi yang bisa digunakan ada data storage ada data analytical kemudian ada data mining terus kemudian yang terakhir ada visualization nah ini bapak ibu semuanya tersedia konsultannya ada banyak boleh bapak ibu cari searching di google kalau teman-teman pengen tahu analytical itu kita harus belajar bahasa R promograman seperti itu terus kemudian untuk SAS ada blockchain dan itu yang digunakan untuk saat ini contoh di dalam industri keuangan itu untuk BI checking atau untuk credit scoring atau pemeriksaan yang namanya KYC know your customer sebelum kredit itu diberikan itu menggunakan blockchain dan itu memang real seperti itu bagaimana dia machine learning itu bisa bekerja dengan baik dan benar untuk menangkap ya meng-getter semua data-data yang dibutuhkan untuk apa namanya yang dipersyaratkan minimum requirement yang dibutuhkan untuk menganalisa yang namanya credit scoring nah ini yang akan kita bahas nanti di case tadi yang paling bawah next slide nah sedangkan quantitative skill apa yang harus dimiliki oleh anak-anak seperti ini satu bahwa kalau programming sudah pasti kita belum tentu bisa begitu ya bukan berarti karena kita tidak ada satu wadah seperti itu di dunia accounting itu harus membuat program seperti itu oke itu kita bisa belajar dari kita punya skill yang lain seperti itu learning di luar seperti itu analytical analytical memang kita dibangun bagaimana how to build begitu ya kita harus mikir wadah bagaimana kritis seperti itu termasuk critical thinking bagaimana dia harus ada solusi kalau misalnya disajikan di depan mata data ini apa yang harus saya lakukan begitu dia harus punya hal itu terus kemudian decision making nah ini juga penting jangan-jangan wadah dia dulu deh saya dulu deh saya begini deh wadah ini memang hal-hal yang demikian begitu ya wadah itu decision making itu harus memang wadah pada saat yang tepat terus kemudian kita harus putuskan yes or not go or leave seperti itu itu memang harus yang dilakukan terus yang terakhir adalah statistical termasuk excel termasuk akses ini adalah yang paling gampang bapak ibu semuanya pasti statistical sudah pasti familiar karena itu kita akan pelajari pada saat apa namanya mata kuliah daripada kita punya research seperti itu terus kemudian excel juga ada pasti di komputer komputer ya di praktikum komputer dan ditambahkan mau ditambahkan itu adalah akses nah akses itu juga yang paling mudah ataupun yang paling gampang untuk kita bentuk suatu data yang dibutuhkan untuk kita provide seperti itu ya apa yang kita mau misalnya penjualan akan muncul data penjualannya apa yang kita mau date of birthnya maka kita akan tarik semua data date of birthnya itu adalah quantitative skill yang minimum minimum requirement yang dimiliki oleh anak-anak ini ketika mereka graduate seperti itu kita harus pastikan itu punya oke next mas aswan nah terus kemudian work skill I'm looking for graduate in regard data analytics bapak ibu semua bisa melihat bahwa apa sebenarnya yang dicari seperti itu ya saya selalu menekankan bahwa kepada yang masih belum ini coba tingkatkan pengetahuan dan ilmunya terkait accounting sudah pasti basically dia punya karena memang kita lulusan accounting seperti itu ya teori accounting dia punya intermediate accounting dia punya advanced accounting dia punya segala macam begitu tapi apa yang dilihat bahwa satu ability to coding yang seperti saya bilang tadi minimum coding apa yang bisa dilakukan misalnya SAS yang paling gampang kita mau mengcoding A ini ini itu pakai akses juga menggunakan coding kita bisa tahu oh bahasa ini paham if kalau begini begini if jika kita mau A kita mau itu adalah satu kedua adalah ability to construct experiment terus kemudian kita bisa gather and analyze data make evidence kita bisa lakukan yang namanya kita punya kemampuan seperti itu kita bisa melihat bahwa data ini sudah tersedia kita bisa mengekstrak bisa mempecahkan oh data ini kita mau A bisa kita bikin A kita analis B kita mau B seperti itu dan data itu beragam ya seperti tadi data banyak kita bisa mampu mengolah sehingga keputusan yang bisa diambil oh ternyata pak harusnya begini begitu pak oh ini ada ada solusi dan ada evidence yang bisa dia buat yang ketiga adalah strong communication skill dan ini juga perlu di asah bapak ibu semua termasuk adalah saya orang paling bawel untuk bertanya dan bagaimana saya menjawab seperti itu pada saat zaman dahulu apa namanya communication saya berpikir bahwa oh saya paham segala macam tapi how to communicate seperti itu bagaimana saya bisa mendeliver apa yang saya miliki seperti itu dengan communication skill nah sebenarnya banyak apakah ini orang aduh saya gak berani ngomong pak aduh saya ini itu bukan bakat saya seperti itu banyak teman-teman yang lulusan luar negeri dimanapun itu aduh aku ngajar dong ngasih share ilmu aku gak berani gak pernah ngomong nah itu karena tidak dibangun dari awal seperti itu dan itu harapannya adalah ada strong communication skill jangan sampai kita kadang-kadang takut gitu ya kadang-kadang dosen bahwa ini maaf bukan menyalahkan begitu ya anaknya belum belum tanya aja sudah disalahkan seperti itu saya tidak pernah menyalahkan argumentasi daripada teman-teman semua mahasiswa saya seperti itu bagaimana dia menjawab tapi saya akan mengklarify seperti itu oh harusnya begini loh mungkin paradigm kamu seperti ini mungkin oh ini yang lebih tepatnya seperti itu jangan aduh jangan memojokkan bahwa dia salah seperti itu sehingga orang akan malas untuk mengkomunikaskan sesuatu yang menurut dia yang harus dia komunikasi seperti itu nah itu nah sekarang dalam era big data orang dengan gampang bayangin Bapak Ibu siapa yang tidak pernah bikin status untuk saat ini isi hatinya apapun yang terjadi semuanya dikeluarkan unek-uneknya bahkan gitu ya itu semua disajikan mau di Facebook di Twitter mau di apa saja pokoknya begitu orang akan bisa lebih apa ya tenang atau bagaimana bawaannya itu sehingga bisa semuanya bisa tersampaikan dan itu adalah salah satu bukti orang bisa berkembang dengan baik begitu terus kemudian yang keempat strong kuantitatif saya sudah jelaskan yang tadi yang kelima adalah business expertise a good sense dia punya sense untuk bisnis atau dia punya sense untuk analytical dia punya sense untuk verify nah ini masing-masing punya bakat begitu ya dia ketika dia pinter mengolah maka dia jurusnya lah belajarlah untuk mengolah dia punya sense untuk pajak maka dia ikutin lah untuk pajak dia kasih perpajakan semua yang kita punya atau dia punya sense untuk mengaudit seperti itu maka bekalilah dia bagaimana cara to hope to be good auditor seperti itu nah inilah yang employee looking untuk saat ini yang berada di di dalam dunia industri dimana resource yang bisa kita tentukan berikutnya adalah resource-nya adalah tentu ini adalah berikut cuplikan seperti itu future daripada accounting and finance rule teman-teman bahwa satu CFO certified apa namanya financial officer chief financial officer maupun financial leader seperti itu banyak sekali orang membutuhkan daripada dia punya bagaimana sebenarnya dia fokus untuk the future seperti itu ya accounting dan finance rule itu bagaimana ini nanti teman-teman boleh baca semuanya terus bagaimana sebenarnya financial controller accounting manager apa yang harus dilakukan terus kemudian ada share atau service leader karena memang ilmu accounting kita sudah punya basic seperti itu tapi kita jangan sampai kalah dengan ilmu teknologi seperti itu dengan anak-anak yang memang bekalnya adalah teknologi terus kemudian investor seperti apa dia akan melihat investor relation untuk ke depan bagaimana accounting dan finance rule apa yang harus dilakukan nah ini adalah hal-hal yang bisa apa namanya resource ya itu sumber yang bisa kita gunakan untuk accounting dan finance di kemudian harinya nanti next next slide oke berikutnya mas aswan nah ini yang terakhir saya akan berbicarakan akan share ilmu kepada teman-teman bagaimana sebenarnya how to corporate implementation in business strategy bapak ibu semua sudah pasti tahu bahwa untuk di dalam strategi bisnis kali ini banyak hal yang bisa digunakan dengan big data yang pertama adalah next slide mas aswan yang pertama adalah bagaimana big data itu diterjemahkan seperti itu ya bagaimana big data itu diterjemahkan dan bagaimana dia membuat layout daripada dia punya data bapak ibu sudah pasti tahu di dalam corporate sudah pasti dari kapan dia build kapan dia pada assembly seperti itu dia sudah punya data dan bagaimana dia bisa mengambil dia roadmap semuanya nah itu dia bisa harus memiliki capability itu itu satu kedua bagaimana sebenarnya secara komprehensif strategi itu bisa memberikan benefit to organization ada data yang sifatnya bisa actionable ada data yang sifatnya tidak bisa actionable contoh data-data yang bisa actionable adalah data-data yang memiliki nomor handphone data-data yang memiliki alamat alamat lengkap seperti itu atau data-data yang memiliki email seperti itu itu bisa actionable kita bisa memberikan sesuatu apa namanya improvement ataupun inovasi terhadap data-data yang ada tersedia di perusahaan itu yang kedua yang ketiga bagaimana sebenarnya kita mengadopt dan menganaliti dalam organization itu sebagai data ini protokol seperti itu jadi kalau dinyanggap protokol bahwa data itu berbicara data itu berbicara seperti apa data itu berbicara itu bisa terjemahkan dengan dia punya apa namanya bisnis dengan dia punya tools dan segala macam dan terakhir dia bagaimana perusahaan itu sebenarnya bisa memiliki aspirasi dengan baik bagaimana dengan memanfaatkan data yang sudah ada ini untuk bisnis performance-nya berikutnya next mahasiswan berikutnya nah itu adalah strateginya nanti teman-teman bisa baca satu kita define objektif terus kemudian yang kedua kita bisa execute current state assessment yang ketiga kita bisa identify daripada priority use case seperti itu terus kemudian yang keempat kita bisa memformulasikan daripada dia big data roadmap-nya seperti apa dan yang kelima adalah kita embed bagaimana sebenarnya itu bisa change daripada management dan yang slide berikutnya mahasiswan sudah mau selesai berikutnya oke ini sudah saya jelaskan tadi berikutnya oke next berikutnya oke nah kita akan coba bahas sedikit kasus di fintech seperti itu ya nah karena memang keterbatasan waktu nanti boleh ada sesuatu ataupun bisa teks WA saya kalau misalnya ada pengetahuan ada yang ingin disampaikan nah bagaimana sebenarnya untuk saat ini fintech adopt daripada big data berikutnya masaswan ini adalah outlook daripada market dia punya penggunaan fintech bisa dilihat bahwa secara actual bisa secara forecast terus kemudian peranannya seperti apa nah yang terakhir masaswan slide terakhir nah ini dia ya adopt daripada dia punya big data nah oke satu bahwa big data digunakan bagaimana secara untuk verification dilakukan menggunakan machine learning satu bahwa verification KYC ya verification KYC berikutnya masaswan paling terakhir next nah ini dia verification KYC know your customer ya kalau dulu kita ingin melakukan pembiayaan maka verifikasinya harus dicatat maunya apa tujuannya apa blablabla segala macam tapi sekarang verifikasi KYC itu bisa dilakukan yang melalui satu google map bapak ibu semua boleh cek di handphone bapak ibu coba buka google map itu bisa ketahuan semua bapak ibu hari ini berada di mana tadi jam berapa ada di kantor mana tadi sekian itu kita bisa memverifikasi bahwa secara komprehensif total diam kalau dia bilang bahwa saya bekerja di bank permata saya pasti Senin sampai dengan Jumat akan berada di bank permata saya bekerja di Trisakti maka saya Senin sampai Jumat saya akan berada di Trisakti itu bisa memverifikasi yang namanya kita punya pekerjaan contoh yang paling gampang kedua bagaimana memverifikasi kebenaran KTP kalau dulu cek benar gak diajarkan KTP-nya ini benar gak ya karena fotokopi sekarang gampang ada Dukcapil kita searching Dukcapil apakah dia terdaftar dengan memori KTP tersebut benar keluarga tersebut benar nomornya benar alamatnya segala macam melalui verifikasi Dukcapil itu real untuk saat ini terus kemudian dengan kita pengen tahu sebenarnya oh ternyata dia punya historical bagus gak ya ini saya mau kasih pinjem dia itu sering kolek gak pernah ngutang tapi gak pernah bayar ada yang namanya sistem layanan informasi keuangan dengan secepat kita bisa verifikasi SLEEK sistem layanan informasi keuangan apakah melalui dia punya operator sendiri atau bisa menggunakan data yang sifatnya dari luar contohnya dari kita punya Pevindo Thompson dan lain sebagainya kita bisa kerjasama dengan mereka untuk mendapatkan SLEEK dalam waktu hitungan detik kita sudah tahu oh ternyata Indra Sapurta pernah KTA pernah pinjam mobile phone pernah pinjam panci tapi dia gak bayar ketahuan seperti itu akhirnya apa dia yang terakhir kita bisa melihat social media habit kita bisa verifikasi apa yang dia lihat dengan yang dia lakukan dia bisa searching apa setiap hari ketahuan semua menggunakan machine learning blockchain yang digunakan untuk metode saat ini survei untuk saat ini gak perlu tapi online survei yes secara satu menit anda bisa cair telpon itu harus pasti ingat nomor telpon hilang nomor telpon bisa hilang di Jakarta ini uangnya bisa hilang di telpon mengikat semuanya ada OVO ada dana ada nomor aduh apalagi mobile banking yang uangnya miliaran seperti bapak ibu hati-hati jangan sampai mobile phone anda itu digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab apalagi model daripada verifikasinya pasti pakai nomor tanggal lahir nah seperti waduh bahaya sekali terus kemudian approval nya bagaimana kalau dulu waduh bapaknya lagi di luar kota belum bisa tanda tangan belum bisa approve sekarang no OTP one time password itu pasti teman-teman online signature terus kemudian bisa menggunakan link langsung klik link langsung bisa selesai dan yang terakhir sekarang lagi dikembangkan adalah melalui selfie muka wajah itu bisa dilihat bisa menverify kita punya data selfie langsung beres gak perlu lama-lama seperti itu nah terus kemudian apa yang bisa digunakan lagi verifikasi AML anti money laundry ataupun anti penyelitian uang pencegahan terorisme bisa akses blacklist OJK API baris krim PPATK itu semua-semuanya dan alhasil bahwa apakah kita eligible atau tidak dengan kredit scoring yang dimiliki itu ada gradingnya Bapak Ibu semua Bapak Ibu tentu misalnya sekarang pengalaman saya pernah nunggak dulu di bank ini tapi dia gak mau ngasih saya kredit kalau disini kok bisa ya ternyata ada grading daripada dia punya customer dari A plus atau itu tergantung dia punya pakem yang memberikan grading oh ternyata saya gradenya A jadi Bapak Ibu tidak hanya instrumen keuangan yang memiliki grade kemampuan membayar tetapi manusia juga punya grade di mata kreditor seperti itu ada grade A plus ada A, B, C, dan C nah itulah adalah real yang terjadi untuk saat ini sehingga semua data bisa diambil dalam satu linkage program seperti itu ya dan bisa dibuat keputusan bahwa skornya bagus yang terakhir adalah Anda eligible seperti itu selamat kepada Anda bisa mendapatkan dana dari saya itulah yang memang hal-hal yang dilakukan untuk saat ini berkembangnya big data dan berkembangnya teknologi begitu mudahnya orang bisa mengakses dan begitu mudahnya orang bisa mendapatkan dia punya pembiayaan atau apapun yang diinginkan sekian mungkin dari saya untuk kes tadi adopt daripada fintech maupun keuangan perbankan jika memang ada yang ingin ditanyakan nanti kita akan share kepada teman-teman dan ingat bahwa one you stop learning maka itu harilah Anda tidak mungkin nah ini adalah you start dying aduh kalau mau belajar lagi sudah lah wassalam bisa wap seperti itu nah mungkin itu saja dari saya ya Bu Rosy ya baik terima kasih Mas Indra semoga Mas Indra diberikan kesehatan dan segera menyelesaikan disertasinya ya Mas Indra ya amin adil dan sekalian mari kita beri aplaus kepada ketiga para pembicaraan kita ini dan acara selanjutnya adalah diskusi tanya-jawab yang pertama nih sebenarnya pertanyaan banyak sekali ya yang pertama itu untuk Pak Aris Tono sudah ada ya Bapak ya sudah sudah ada di Zoom Pak Aris Tono oh Pak Aris Tono Pak Aris Tono ya Ibu saya dengarkan oh ya siap ya ini Pak banyak fans nih Pak pertanyaannya banyak sekali ya dengan tenang hati dari selfie dari selfie Pak mau bertanya diurut dulu Ibu dari atas dulu ya nomor satu ya nomor satu dari selfie bertanya tentang pemeriksaan atau DJP juga sering kalah di pengadilan dan ternyata WP tersebut lebih menguasai pedoman perpajakan seperti yang baru-baru ini terjadi pengembalian senilai 22 triliun menurut Bapak bagaimana seharusnya yang dilakukan DJP ketika sampai di pengadilan DJP tidak kalah karena sebetulnya yang harusnya orang DJP menguasai peraturan kebanding WP itu Pak pertanyaannya dari Mbak selfie oke boleh saya jawab Ibu silahkan Pak berusaha ada beberapa sebetulnya begini saya telah membuat list dari berbagai pertanyaan yang masuk saya urut dari paling awal nanti akan saya coba satu persatu Ibu pertama terkait dengan pertanyaan Ibu Sherly sebetulnya pertanyaan Ibu Sherly itu salah lama itu saya ini kan kuasa hukum Ibu kuasa hukum dan sekaligus konsultan baja tentu tujuan saya adalah melindungi hak dan kewajiban perpajakan wajib baja tetapi sekilas saya bisa menjelaskan bahwa sebagaimana penjelasan saya tadi pasal 12 ayat 2 dan ayat 3 undang-undang KUP itu sebetulnya meletakkan beban pembuktian itu atau burden of proof itu dibunda viskes sehingga kalau saya bersidang pertama kali yang saya sampaikan adalah SKP-KB atau SKP-NIHIL SKP-LB yang diterbitkan oleh viskes atau terbanding atau DCP itu tidak memenuhi ketuan formal perpajakan sehingga pada saat pertama petitum saya adalah memohon kepada majelis hakim agar SKP yang diterbitkan oleh DCP itu dibatalkan baru kemudian saya masuk pada ketentuan materialnya seperti itu tentu karena tujuan kami adalah membela hak wajib baja tentu kami harus cukup senang dengan kata saya lembut ya kami cukup senang apabila DCP kalah di pengendilan artinya artinya bahwa penerbitan SKP-KB oleh mereka atau SKP-NIHIL atau SKP apapun oleh DCP itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku namun kalau Shirley bertanya bagaimana DCP supaya tidak kalah silahkan tanyakan ke mereka supaya mereka lebih pintar dalam memahami undang-undang perpajakan itu mungkin ada penerbitan yang lain gue rasa mungkin saya urut aja gue rasa ya 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 Bapak silahkan lanjutan yang sudah Bapak siapkan mantap mantap jawabannya Pak Arsono jadi pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan dari Pak Semen Padang saya cukup tahu dengan nama ini dari Pak Tubagus Muhammad Daruri sepertinya ada lagi belakangnya Bin Tubagus Muhammad Daruri karena kami sudah se-iya sekata sehati sama beliau ini mudah-mudahan beliau menjalankan fungsinya sebagaimana bila memang SKP itu salah sebaiknya langsung dibatalkan saat itu kenapa supaya kepastian hukum itu dapat segera diperoleh oleh wajib-wajib tanpa menunggu sampai peradilan yang murni pada tahapan berikutnya saya setuju dengan Pak Tubagus lalu usulan beliau adalah sepertinya begini bukan berarti peradilan pajak diletakkan di Kementerian Kehakiman itu mungkin statement dari Pak Tubagus yang mungkin perlu kita klarifikasi seperti ini permasalahan dari lembaga keberatan itu untuk mendorong supaya lembaga keberatan itu menjalankan fungsinya dengan baik kami saat ini berpikir keras dan mendorong supaya lembaga peradilan semua atau lembaga keberatan tidak diletakkan di dalam Kementerian Keuangan atau di dalam DGP tetapi ditarik di struktur lain tidak di Kementerian Keuangan tetap di Kementerian Keuangan tetapi diletakkan katakan di lembaga tersendiri yang bebas dari intervensi Direkturat Jenderal Pajak mengapa? karena lembaga keberatan ini strukturnya masih berada di DGP yang ini di bawah kantor wilayah Direkturat Jenderal Pajak sementara KPP itu juga di bawah Direkturat Jenderal Pajak di bawah kantor wilayah sehingga memang sangat terjadi terjadi konflik of interest anak berjuang telah memperoleh berusaha memperoleh meraih target pajak sementara tidak mungkin Bapak kemudian membatalkan itu atas dasar itulah kemudian lembaga keberatan ini belum berjalan sebagaimana mestinya begitu Pak Tuh Bagus jawaban saya Pak Tuh Bagus nah pertanyaan kedua dari Pak Baden betul Pak Baden kalau memang sengketahnya itu terkait dengan kesalahan hitung kesalahan tulis memang tidak bisa diajukan bisa juga ada diajukan keberatan tetapi tidak kuat saran saya sebenarnya yang Anda sampaikan adalah masuk dalam permohonan pembatalan pasal 16 bila memang terjadi kesalahan tulis atau kesalahan hitung karena objeknya berbeda sekali lagi kalau kita mau ke kamar ada seorang pengantin baru harus tahu mana kamar pengantin mana kamar metua jangan salah kalau salah bisa kelakai itu dari pertanyaan Pak Baden betul Anda Bapak bisa mengejukan pasal 16 permohonan pembetulan atas kesalahan tulis atau kesalahan hitung dan lagi-lagi dan lagi-lagi umumnya permohonan pembetulan pasal 16 itu juga ditolak ini bisa menjadi strategi yang sangat baik bagi wajib sangat baik kemudian Bapak setelah ditolak Bapak masuk ke gugatan bukan yang lagi kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Heru Hadi SKPKB memang objek keberatan kemudian ajukan banding STP Anda ajukan permohonan pasal 36 kemudian Anda ajukan gugatan nah Sherly ini sangat bagus tadi pertanyaan Bu Sherly Bu Sherly ini mungkin kosultan pajak terkait dengan sanksi 50% dan sanksi 100% logikanya begini logika hukumnya begini setiap penetapan atau setiap ketetapan oleh FISKES selaku pejabat sata usaha negara maka setiap penetapan oleh FISKES selaku pejabat sata usaha negara itu harus selalu dianggap benar sehingga ketetapan itu harus bisa diekskusi namun apabila Anda tidak setuju maka Anda boleh tidak membayar SKPKB itu karena pajak itu tertangguh satu bulan sejak putusan keberatan dan bila Anda mengajukan banding maka pajak terhutang sebagaimana surat keputusan keberatan tertangguh lagi satu bulan sejak putusan banding maka kalau kita lihat karakter hukum dari surat ketetapan itu adalah benar sampai ada putusan yang menyatakan sebaliknya maka apabila Anda tidak membayar 50% tidak membayar pajak terhutang itu kemudian Anda ajukan keberatan maka Anda akan kena sanksi 50% silahkan nanti dilihat bu Sherly ketentuan pasal 25 undang-undang KOP kemudian atas keberatan itu Anda ajukan banding sebagai maksud pasal 27 dan ternyata banding Anda ditolak maka Anda berpotensi dikenakan sanksi tambahan 50% sehingga menjadi 100% oleh karena itu sebelum Anda mengajukan keberatan dan banding sejak tahapan awal Anda ases betul-betul apakah SKP KP SKP LB SKP nihil yang diterbitkan oleh DCP itu ada yang benar ada yang salah atau bagaimana kalau sudah benar jangan Anda ajukan keberatan tapi yang salah silakan ajukan keberatan sehingga memang perlu strategi tertentu supaya pajak-pajak tidak semakin menderita sehingga Anda sebagai konsultan pajak sebagai kuasa hukum harus betul-betul memahami bukan hanya menghafal tetapi memahami secara dalam filosofi ketentuan undang-undang baik yang ada di KOP baik yang ada di undang-undang pajak penghasilan misalnya baik yang ada di undang PPN dan seterusnya dan seterusnya itu ya Bu Shedley ya Anda lihat dalam keten pasal 25 Anda lihat lagi pada keten pasal 27 undang-undang KOP nah kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Agus saya belum melihat pertanyaan ini saya belum melihat ada pertanyaan terkait ya Pak nanti dibuat empat aja ya Pak yang ditanya ya Pak supaya nanti yang lain kebagian ya Pak oke satu lagi ya satu lagi dari Pak Saiful Bahri karena Pak Agus pertanyaan Pak Agus sudah saya jawab secara terkait dengan apa tadi jawaban saya sebelumnya ini benar Pak Saiful Bahri saat ini yang menjadi tren dari teman-teman dari JP adalah penerbitan STP berdasarkan pasal 14 ayat 4 undang-undang KOP sekali lagi Anda lihat ketentuan pasal 14 ayat 4 undang-undang KOP dalam situasi mana 14.4 itu dapat diterbitkan saat ini saya menghadapi membantu wajibnya terkait 5 sengketa pajak terkait 14.4 yang ini dianggap tidak menerbitkan faktor pajak atau terlambat menerbitkan faktor pajak sehingga kemudian kepada wajib pajak diterbitkan STP PPN sebagaimana dimaksud pasal 14.4 tetapi saya yakin tidak semua STP yang diterbitkan oleh DP itu dapat dikatakan tepat saya optimis atas 5 kasus yang saya hadapi itu mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh pengadilan pajak demikian Pak saya mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bila Bapak Ibu sekalian membutuhkan pertanyaan silahkan hubungi saya melalui email konteks saya melalui WA nanti mungkin bisa kita bantu bagaimana mengatasi persoalan yang Bapak Ibu sekalian don't worry silahkan silahkan sekarang untuk Pak Binsar Pak Binsar berkebagian semua Pak karena jam 12 sudah selesai izin bertanya Pak Binsar di negara kita Indonesia akutansi sektor publik dikatakan jauh lebih tertinggal dibanding dengan akutansi sektor swasta mengapa dikatakan demikian dan mohon penjelasan upaya apa yang terlakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi ketertinggalan tersebut Baden dari BPKP sosial bagaimana Pak Binsar apakah sudah kembali ke zoom Pak Binsar sudah oke gimana Pak dengar gak Pak dengar siap ini pertanyaannya banyak ya tapi saya ngerespon yang disampaikan oleh Bu Rosya aja kali ya ya siap tapi kalau Bapak mau tambah dua lagi boleh Pak misalnya tiga pertanyaan oke jadi yang Pak Baden tadi ya mengenai apa akutansi pemerintahan itu ketinggalan dari sektor swasta ya ya itu secara natural sih demikian ya tetapi seperti saya katakan tadi sejak tahun 2003 itu ada lompatan yang sangat dramatis ya yang tadinya kita tidak berakutansi sama sekali ya kan istilahnya Pak Yusuf Kala saya dengar langsung beliau waktu ada launching PP nomor 24 tahun 2005 mengenai SPAP mengenai SAP ya beliau mengatakan akutansi kita waktu itu kayak warung ini betul-betul kata-kata Pak Yusuf Kala loh waktu beliau waktu presiden zamannya Pak SBY ya jadi apa gitulah faktanya tapi sekarang tentunya sudah berubah ya kan kemudian kalau kita bicara mengenai standar di komersil atau swasta itu kan dari dia mengadopsi IFRS IFRS itu yang mengeluarkan siapa IFRS itu yang mengeluarkan IASB International Accounting Standard Board sedangkan akutansi pemerintahan kita itu merefer kepada IPSAS International Published Sector Accounting Standards jadi standar kita internasional tapi memang ada modifikasi sedikit sesuai dengan praktik-praktik yang ada di Indonesia itu sudah ada penelitian juga yang mengatakan sekitar 10% kita itu sudah IPSAS nah IPSAS itu mengacu disusun oleh IPSAS Board nah IPSAS Board dan International Accounting Standard Board yang nyusun IFRS itu mengacu kepada IFRS jadi dua-duanya itu adalah mengacu IFRS artinya apa induknya sama sama-sama akuntan ya bahkan kalau di Australia sama New Zealand itu standar akutansi swasta dengan di pemerintahan sama menggunakan satu standar dia jadi kita nggak tahu ya mungkin suatu saat standar akutansi pemerintahan di Indonesia juga akan apa namanya apa namanya akan menyatu dengan akutansi AFRS suatu saat ya tapi mungkin masih jauh lah kalau kita karena kalau AFRS itu kan dia apakah menentukan harganya kan harga wajar kalau di di pemerintahan kita harga perolehan ya jadi nggak seperti situ banget lah jadi itu ya kalau apa langkahnya ataupun kendalanya ya tentunya tantangannya adalah bagaimana supaya momentum ini betul-betul dimanfaatkan semua pihak gitu loh ya dan saya lihat memang di pemerintahan itu betul-betul sudah sangat apa namanya familiar lah dengan akutansi cuman memang diperlukan tenaga-tenaga SDM lah yang berpendidikan akutansi karena sebagian besar sekarang orang-orang yang duduk di pemerintahan itu mohon maaf orang yang tidak ada latar belakang akutansi tapi memang disupport oleh orang-orang akutansi terus kemudian mereka mungkin juga mendapatkan pemahaman konsep nah dengan konsep itu aja ya mereka sudah cukup kuat gitu loh tapi indah sekali memang kalau betul-betul orang yang belakang akutansi yang betul-betul ikut mendrive ini semua nah kebetulan aja seperti yang katakan tadi yang nyusun undang-undang itu orang-orang yang ada background akutansi kalau enggak ya mungkin enggak seperti sekarang keadaannya itu ya mengenai itu pertama kemudian karena ada Bapak yang bantu ya Pak karena ada Bapak yang bikin ya Pak hidup Pak Binsar ikut-ikutan aja dari Semen Padang ya kan prinsip akrual kalau sengketa itu dicatat enggak belum Pak ya kecuali kalau bandingnya itu sudah disepakati artinya sudah disetujui oleh si wajib pajak baru dicatat oleh si kantor apa fiskus istilahnya Pak Arsono dan kalau belum jadi nanti di-disclose istilahnya diungkapkan berapa banyak sih yang melakukan banding ya kan kemudian Bu Rasul stop aja ya kalau saya kebanyakan ya kemudian Yodi Sikumbang ini dua lagi aja Pak dua lagi aja Pak oh masalah kerugian negara nih Pak Yodi Sikumbang jadi kalau kerugian negara itu ya betul-betul harus dibuktikan di pengadilan nah ini ada Pak Heru Reto Hadi nih kalau masalah dia juga ahlinya oh Pak Arman lah ya Pak Arman ya bahwa masalah kerugian keuangan negara jadi intinya betul-betul dinyatakan di pengadilan bahwa betul-betul telah terjadi dan itu biasanya dihitung oleh auditor auditor itu bisa BPK bisa BPKP ya kan nah berdasarkan apa hasil audit dari BPK atau BPKP itulah menjadi landasan dari hakim ya untuk menyatakan terjadi kerugian negara kemudian tadi Pak Baden sudah semen padang lagi nah kalau yang semen padang saya nggak tahu nama aslinya ya kemudian dikatakan bahwa kalau sudah di audit oleh KAP BPK sudah mengaudit lagi nggak secara etika nggak tapi sebenarnya harusnya apa yang dilakukan oleh KAP terutama pada saat mengaudit Pemda itu itu yang yang menseleksi itu BPK berdasarkan persyaratan BPK ini kalau nggak salah pertanyaannya Pak Siapa tadi itu juga ya mengenai syarat-syarat untuk KAP bisa mengaudit apa itu Pemda itu seperti apa tapi kalau misalnya Bu Emen ya kan itu kan berdasarkan undang-undang undang-undang nomor 19 maupun undang-undang mengenai BPK mengatakan bisa di audit oleh KAP nah kalau itu hasil audit oleh KAP itu itu sesuai dengan undang-undang SPKN undang-undang standar pemirsaan keuangan negara itu di review oleh BPK di review ya bukan di audit ulang jadi nggak ada istilah di audit ulang gitu Pak Semen Padang terus kemudian Pak Islam satu lagi ya Pak mengenai kekayaan negara sudah dicatat semua nggak jadi bedakan antara kekayaan negara dan barang milik negara ya barang milik negara adalah aset tetap yang dipakai oleh pemerintah ya dan dicatat dalam raca kemudian kalau kekayaan negara itu adalah yang di pasal 33 undang-undang dasar ya bumi air itu dikuasai oleh negara dan itu belum dicatat Pak nah kesulitan utamanya Bapak kan nanya Pak Islam tadi ini ini kebutuhan beliau ini masih suasaya nih apa belum dicatat kenapa masalah pengukuran nah di berbagai negara natural resources itu atau sumber daya alam berusaha untuk diukur tapi sampai sekarang masih sulit itu jadi apa yang dilakukan istilahnya di-disclose diungkapkan aja di dalam caleg ya kan kemudian Bu Henik mengenai aset UI ini Bu Henik apa ini teman kita ini dengan kau dicatat juga di keuangan itu harusnya didetek oleh BPK saya rasanya saya tahu kasus ini Bu ya kan nah mustinya itu harus diselesaikan jadi seperti kami katakan tadi bahwa Kementerian Keuangan itu adalah pengelola BMN pengelola ya jadi pengelola itu adalah dia yang mengelola semua BMN yang ada di negara kita di Kementerian Lembaga nah tapi itu dikuasakan oleh Kementerian jadi Menteri Dikdi ya Menteri Dikbud sekarang yang merefer kepada UI itu adalah pengguna pengguna nah jadi itu harusnya nanti kalau sudah selesai sama si Kementerian Keuangan itu diserahkan kepada si UI jadi catatnya cuma satu kalau nyatatnya dua double counting gak boleh dong ya kan tapi sementara itu dulu tadi ada banyak nanya menengah kepatuan intern saya tunda dulu saya kembalikan ke Bursa oke terima kasih banyak Pak Binsar jawabannya luga semua dan mudah-mudahan menambah bawasan teman-teman yang bertanya dan banyak orang pengen daftar ke Maksi Trisakti amin wah itu yang penting Pak kemudian jelas mas Indra mas Indra mas Indra nih yang pertama saya bacain ya menurut Bapak apakah data di Indonesia seperti data kependudukan sudah baik dan bisa digunakan jika menurut Bapak belum bisa bagaimana saran Bapak agar data tersebut bisa dirapikan mengingat banyak data di Indonesia yang double seperti contoh satu orang bisa mempunyai beberapa KTP KTP betul ya untuk saat ini saya pikir perkembangannya sangat membaik untuk kependudukan saya termasuk salah satu memperify ketika saya lakukan pemeriksaan nasabah-nasabah customer-customer yang melakukan pembelian kredit di bank permata seperti itu mereka itu akan melihat bahwa atau kerjasama dengan Pintech atau dengan multifinant salah satunya adalah verifikasi Dukcapil tadi memang tidak kita pungkiri bahwa saat ini memang double itu banyak double nick tapi itu kita bisa lakukan yang namanya kita bisa apa namanya untuk perbaikan seperti itu bisa ke Dukcapil tempat untuk melakukan perbaikan yang mana yang benar atau tidak karena kenapa pada saat dulu diciptakan itu kan masih secara manual untuk saat ini memang sudah terorganize dengan baik kalau kita memiliki dua nick yang sama seperti itu maka kita bisa laporkan ini yang mana sebenarnya yang benar atau yang mana yang salah itu ada di orangnya saya tidak bisa lapor tetapi saya bisa melihat bahwa kalau orangnya melapor itu bisa langsung menggo ke Dukcapilnya tetapi salah satu yang bisa kita lihat progres untuk Indonesia saat ini bahwa itu memang sudah bisa nick secara nasional itu memang sudah bisa kita cek keberadaannya kalau dulu kita agak sulit orangnya di mana tinggalnya di mana sekarang sudah pindah di mana sekarang yang sudah memang terdaftar mau pindah mau keluarin KTP lagi tidak bisa kecuali memang ada tanda-tanda kutip seperti itu yang memang yang bukan sah itu memang akan terus terjadi sampai dunia kiamat seperti itu selama manusia tidak kembali di Aceh sama di Jakarta di Aceh juga sama kita juga kita mengirim kan dulu input manual ya pasti ada error human error itu pasti akan ada itu memang hal yang lumrah terjadi seperti itu tapi at least tidak semualah itu bisa dilakukan kalau once kita kedapatan ya berarti itu ketidakberuntungan ada di saya baik yang kedua ya Pak Indra karena sudah mau zuhur juga bagaimana profesi akuntan menghadapi disrupsi dan revolusi industri 4 dengan anehnya perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan digunakannya program big data dan artificial intelligence di mana hampir sebagian pekerja digantikan oleh robot apa yang harus lakukan agar profesi lo digantikan robot itu tapi tidak terpenuhnya ya tidak penuh dengan diganti robot tapi memang dengan mesin-mesin yang memang aplikasi-aplikasi memang yang sekarang bekerja untuk saat ini satu bahwa saya sudah sebutkan tadi bahwa secara best core best kita accounting kita sudah punya tapi bagaimana kita bisa belajar sesuatu something learn yang new seperti itu teman-teman bisa pelajari itu memang banyak sekali itu less atau ada course short course seperti itu tentang IT bagaimana kita membuat seperti gampang tadi adalah membuat SAS SAS itu kita bisa membuat coding dengan sederhana dengan data-data yang ada kita bisa membuat sebuah keputusan data itu bisa kita create menjadi sebuah value kepinginnya apa maka akan tercipta itu satu kedua yang paling gampang juga belajar akses akses itu juga sangat mudah teman-teman bisa kalau saya istilahnya kamu linkit sana linkit sini kawin-kawinkan itu data apa yang kita mau kita bisa ngambil seperti itu karena begini VOS atau dia punya kita punya atas saya minta oh ini ini begini 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 waduh dengan data yang seabrek-abrek apa yang harus saya lakukan begitu kalau saya hanya accounting saya bisa hanya berpikir analisa oh bisa ya oh bisa begini tapi untuk mendapatkan data itu dalam waktu sekejap apa mungkin dipindah Excel 1-1-1-1 itu bagaimana bayangin itu satu ya short course terhadap ada kemampuan yang lain tidak perlu pemograman mungkin sulit bu ya karena memang kita basicnya tapi ada hal-hal yang seperti yang kita bisa belajar dengan cepat seperti itu akses lanjutan Excel lanjutan seperti itu SAS pemograman R dan Python atau baca skrip Java dan lain sebagainya teman-teman boleh mencoba hal itu kenapa supaya Anda juga bisa kompetitif dengan yang lain artificial intelligence menyediakan data tapi Anda bisa membaca minimum itu jangan sampai membaca bagaimana susunan datanya yang kita mau seperti itu tolong bikinkan model roadmapnya yang kita kepengen misalnya baris pertama begini ini ini dan keputusan akhirnya adalah datanya ini seperti itu itu memang yang real yang kita butuhkan untuk kita bisa survive di dalam dunia perbankan ataupun dalam dunia kerja seperti itu kalau enggak kita di-replace sama orang sebentar-bentar ada pro-hire pro-hire A pro-hire B aduh banyak sekali yang berjamur itu ya dari link-in tawarkan ada ini di-replace sama semua orang itu adalah hal yang pasti begitu oke mungkin itu saja mahasindra di last one di last one karena sudah zuhur bisa tolong dicerahkan kemungkinan raw data apa diolah menjadi insight apa dalam pemanfaatan big data pada auditing dan tech session oke raw data ya seperti itu tadi tadi yang sudah saya berikan data itu bentuknya banyak minimum kita bisa membuatkan yang namanya text file begitu ya text file data data yang kita sudah bisa tarik semuanya kita bentuk dalam sebuah pola text file supaya dengan text file itulah bisa kita olah melalui data analytical bapak ibu semua kalau kita pindahkan ke dalam excel mungkin agak ribet ribet begitu ya kita kalau mengeran excel kita harus belajar makro makro harus bisa dibuatkan begini-begini codingnya seperti apa kita running tapi kita menggunakan txt txt yang saya bilang tadi adalah text file yang ada di dalamnya raw datanya itu semuanya sudah ada data yang mentah semua data bisa kita kumpulkan sesuai dengan keinginan ataupun kemauan yang kita punya misalnya saya kepingin cross selling product atau bundling product apa yang saya butuhkan saya bisa tarik datanya kita masukkan ke dalam txt kemudian kita olah melalui aplikasi yang kita buat ataupun aplikasi yang disediakan oleh corporate misalnya apa aplikasinya contoh yang seperti tadi ada contoh misalnya atau ada javascript atau apapun itu begitu ya nah itu bisa kita dapatkan dengan mudah begitu nah itulah yang perlu dilakukan untuk saat ini membuat txt saja belum tentu saya juga pertama nggak bisa seperti itu tapi memang karena ada pembelajaran learning begitu learning by doing itu bisa itu dengan txt ternyata waduh cepat sekali ya begitu ya dalam hitungan menit kita bisa mengerunning data yang kita mau kita bisa membuat sebuah keputusan kita bisa membuat sebuah presentation kita bisa membuat sebuah bundling product seperti itu kita bisa mengassess produk A ini bagus atau nggak produk B ini menjual atau nggak ini eligible atau tidak itu yang bisa dilakukan untuk hal-hal yang demikian seperti itu baik alhamdulillah akhirnya kita telah sampai di penghujung acara ini itu penutupan sebagai membawah acara mohon maaf jika ada kesalahan kesalahan dalam membawah acara ini dan apabila kurang bisa memoderasi iya Pak kayaknya ada satu dua satu menit aja saya jawab sikit oh ya siap boleh boleh silahkan Bu Selvi mengenai anggaran COVID jadi memang pemerintah baik pusat pondera yang harus kuat Bu membuat SOP-nya kemudian LSDM-nya kemudian dikawal sama APIP tapi yang penting adalah pendoman sama SOP-nya itu harus kuat dan harus ada mindset jangan korupsi dan kalau kita korupsi COVID saya masih kasih tahu kepada semua di sini itu bisa dihukum mati kalau kita terbukti korupsi karena masalah bencana kita korupsi itu bukan 20 tahun itu bisa karena hukuman mati itu terlalu dikasih tahu ke semuanya mati jadi mati itu belum pernah dilakukan jadi itu bisa hukuman mati ini serius serius banget jadi gak boleh main-main tapi sebenarnya bukan gara-gara hukuman mati tapi benar-benar kita menjalankan tugas kita dengan benar masalah COVID-19 yang 600 sekian triliun kemudian Iqbal sama siapa namanya sama Sarah mengenai KI itu kebetulan memang kebutuhan kepatuan intern baru kementerian keuangan sama PU itu lagi jadi test case kalau berhasil semua KL dan PEMDA tapi kalau KL itu harus kemenpan jadi kita meyakinkan menpan dan berhasil jadi kita dapat 4 KI sehingga dikawal itu untuk pengadaan-pengadaan PBJ itu supaya jangan ada yang salah sasaran dan sebagainya kemudian juga terkait dengan COVID-19 tadi masalah data itu adalah pentingnya data cleansing ini masalah big data juga karena data kita terus terang aja data di Kemensos data di BPS mohon maaf aja mohon maaf aja itu belum satu dan itu Presiden marah Presiden marah banget jadi itu mesti firm itu satu data sehingga nggak terjadi salah sasaran dalam bantuan-bantuan penyaluruan yang COVID-19 itu kan ada orang yang ternyata orang kaya dapat kemudian Pak Heru laporan keuangan sudah Pak untuk pengadaan keputusan walaupun belum maksimal masyarakat perlu lihat di Pemda-Pemda kalau belanja pegawai sama belanja barangnya di atas 60% itu wali konten sama bupati itu ngapain itu itu harus belanja modalnya yang banyak sama belanja bantuan sosial itu juga masyarakat bisa pakai kalau bisa jangan dipilih lagi tahun depannya kalau 80% misalnya itu belanja barang sama belanja belanja pegawai kemudian Solihun mengenai Hibah itu harus didaftarkan kemudian Pak Arianto mengenai KAP yang mau ngodit BPK itu kalau tidak salah pertanyaannya ya oh sorry Arianto ini dia mengatakan dia pada ada masalah di kantor perizinan dipaksakan bahwa aset itu gedung tidak masuk jadi aset susah susah nih pokoknya perlu pembekalan di bagian perizinan di Pemda itu perlu ada mereka gini aja Pak perlu belajar di magister akutansi kalau gak ngambil S1 akutansi nanti kalau saya ngajar khusus saya gitu loh kalau sampaikan aja ke Pemdanya makasih sudah saya sampaikan juga wah mantep mas mantep mas cuma kita dibilang wah itu belanja panjang pusing kalau belum kasih nomor WA saya supaya nanti kamu bisa tahu di dunia boleh-boleh boleh masih rame-rame lah oke terima kasih Pak Riona mau tambah lagi gak ada lagi Mas Indra udah ya nah itu aja cukup dengan saya terima kasih semua semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi lebih amanah yang mendengarkan dari petua-petua Pak Binsar tadi yang kita on-airkan di Youtube intinya satu gak boleh fraud hukuman mati nah itu ya mari Bapak-Bapak Ibu semua kita tutupi acara ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih semua terima kasih semua Bapak Ibu kita ketemu di acara selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih Pak Bapak Ibu sudah hadir terima kasih Bapak Ibu terima kasih semuanya terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.